Pertarungan tak terelakkan. Aura tiga mayat Taois dan Nyonya Tuahuo langsung memuncak. Terdengar suara angin kencang, bergema di antara keduanya. Para kultifator inti palsu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, yang langsung menyebabkan ki spiritual di sekitarnya menjadi kacau. Ki spiritual itu jelas terbagi dan saling terkait. Satu sisi ki iblis gelap dan menakutkan, sisi lainnya bersinar dengan cahaya perak dan es beku. Satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu dingin, membelah dunia. Dalam ki iblis yang suram, tiga mayat terlihat samar-samar. Dalam dingin yang menusuk tulang, ci dingin berputar-putar. Seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri, keduanya bertarung bola balik, mengganggu ki spiritual dan menguji satu sama lain. Mereka sebenarnya seimbang. Ki iblis yang mengerikan dan ki dingin terpancar keluar, memaksa Zhang Fan dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Riak sekecil apapun sudah cukup untuk membuat jiwa mereka bergetar dan membuat mereka merasa dingin baik di dalam maupun di luar. Saat mundur, ekspresi Zhang Fan berubah. Dia menoleh ke belakang dan melihat Hong Ri diam-diam mundur ke tepi hamparan awan. Dari awal hingga akhir, ketiga harta karun di hamparan awan selalu dalam jangkauan, tetapi tidak seorang pun berani menyentuhnya. Ini karena semua orang tahu bahwa entah mereka sendiri atau kedua kultifator inti palsu yang bertarung tidak jauh dari sana, mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil harta karun itu. Selama mereka berani melewati batas, mereka akan menjadi incaran semua orang. Tidak ada cara bagi mereka untuk bisa lolos. Pada saat ini, Hong Ri berani bergerak, tentu saja seperti Zhang Fan, mengetahui bahwa kedua kultifator inti palsu itu pasti akan berurusan dengan mereka terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar bisa bertarung. Karena tidak mungkin baginya untuk menjadi nelayan, daripada menunggu mereka bergerak terlebih dahulu dan kemudian mati tanpa bisa melawan, lebih baik ia memanfaatkan situasi dan melarikan diri sambil membawa harta karun itu saat perhatian semua orang tidak tertuju padanya. Jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dia bisa menemukan tempat untuk mencernah harta karun itu dengan baik dan mengasingkan diri selama beberapa dekade. Dia mungkin tidak perlu takut pada tiga mayat dan wanita tua saleh. Dia sudah dekat, hanya berjarak tiga kaki untuk menyentuh tiga harta karun di atas. Tepat saat matanya berbinar dan dia merasa gugup dan gembira, kedua kultifator inti palsu itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan tatapan mengejek atau kejam. Melihat ini, hati Zhang Fan menjadi hancur. Dia tahu bahwa pikirannya sebelumnya tidak salah. Pergerakan Hongri cukup hati-hati. Dia bersembunyi di antara kerumunan dan mundur ke tepi hamparan awan. Jika Zhang Fan tidak memperhatikannya, bahkan jika dia begitu dekat dengannya, Zhang Fan mungkin tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Belum lagi bahwa The Oistry Course dan dua lainnya menghadapi para kultifator sudo dan dengan level yang sama. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, bagaimana mungkin mereka berani mengalihkan perhatian dan memperhatikan hal-hal lain. Jelaslah bahwa mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam. Konfrontasi sebelumnya hanyalah sebuah ujian, dan rencana mereka adalah membersihkan area tersebut terlebih dahulu. Saat Zhang Fan memeras otaknya untuk memikirkan tindakan balasan, Hongri juga merasakan niat membunuh di mata orang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan aneh dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Gurun tak berbatas, reruntuhan tandus, sisa-sisa cahaya matahari terbenam, pasir memenuhi langit. Matahari terbit berwarna merah tua, suram, dan suram. Tidak ada cahaya yang menerangi dunia, tidak ada kebenaran yang mengusir kabut. Sebaliknya, ada api jahat yang tak terbatas tersebar di mana-mana. Nirvana Desolation, matahari dunia apokaliptik, matahari gelap api jahat. Mata Zhang Fan terfokus. Pada saat ini, dia akhirnya melihat karakteristik sebenarnya dari metode kultivasi Hongri. Tidak heran dia menginginkan Kitab Suci Matahari Agung. Esensi sejati dari metode kultivasinya adalah matahari gelap dari api jahat. Jika dia menggabungkannya dengan esensi kebenaran dari Kitab Suci Matahari Agung, dia bisa memahami sesuatu darinya. Indan yang akan seimbang, baik dan jahat akan digabungkan, dan dia mungkin bisa membentuk metode kultivasinya sendiri. Zhang Fan langsung menggerakkan jarinya dan hendak menyerang. Namun, melihat gerakan Hongri selanjutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan diam-diam menarik kakinya. Dia terlalu serakah. Pada saat ini, Hongri diselimuti api jahat berwarna merah tua, tampak seperti matahari terbenam terakhir di dunia yang akan dihancurkan. Sedikit bergetar, api jahat itu mengembun menjadi garis-garis dan menyapu ke arah tiga harta karun itu. Tampaknya Hongri ingin menangkap semuanya sekaligus, tidak meninggalkan satupun. Melihat ini, Zhang Fan tahu bahwa Hongri pasti sudah mati. Dia juga benar-benar menyerah pada gagasan untuk campur tangan. Seperti yang diharapkan, tepat saat Hongri menunjukkan ekspresi gembira, garis api baru saja menyentuh tiga harta karun itu dan menyapu mereka, membuat mereka sedikit gemetar seolah-olah mereka akan terbang. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Kau sedang mencari kematian. Empat suara terdengar bersamaan. Ketiga klon tiga mayat tahu berteriak marah bersamaan. Suara nyonya tua huo berubah tajam. Suaranya seperti gelombang, langsung menyapu aola dan bergema. Tepat saat suara itu memasuki telinga orang-orang, pergelangan kaki tulang berwarna putih giyok muncul dari aura iblis dan diinjak dengan keras. Dalam sekejap, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Suara, kaca-kaca, tulang-tulang bergetar dan bergesekan satu sama lain terdengar. Suara itu menembus tanah dari aura iblis yang terkondensasi dan segera menyebar. Dalam sekejap mata, tulang-tulang putih yang berjejer rapat menerobos ubin batu keras di aola, mengurung Hongri bagaikan sangkar. Seolah-olah dia telah jatuh dari surga tertinggi ke dalam neraka, kegembiraan di wajah Hongri langsung berubah menjadi keterkejutan. Sangkar tulang putih tidak hanya mengunci tubuhnya, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Di bawah tatapannya yang ketakutan, cahaya putih keabu-abuan dengan kilau hijau samar menyebar, seolah-olah itu nyata, mengikat semua api di sekujur tubuhnya. Bahkan tiga garis api yang menyentuh harta karun itu tidak terkecuali. Getaran ketiga harta karun yang hendak terbang keluar juga terhenti seketika. Namun dalam sekejap, ekspresi ngeri di wajah Hongri berubah menjadi tekat. Dengan raungan panjang, api jahat yang tak terukur melonjak. Warna merah gelap mewarnai seluruh tubuhnya dan bahkan area di sekitarnya. Itu seperti kegilaan terakhir dari dunia yang sunyi yang akan segera dihancurkan. Ini adalah teknik rahasia yang membakar hidupnya. Kekuatan yang meletus dalam sekejap telah jauh melampaui level yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator di tahap tengah suji. Tulang-tulang putih dan kilau putih keabu-abuan semuanya hancur. Ketika raungan panjang mencapai puncaknya, Hongri mendapatkan kembali kebebasannya. Sayangnya, sudah terlambat. Ciskis yang besar tiba-tiba muncul, langsung memenuhi bidang penglihatannya. Seketika, seolah-olah dia berada di dunia es dan salju yang tak berujung, matanya tiba-tiba dipenuhi warna putih keperakan. Bima sakti tergantung terbalik. Dalam ciuman chi, aliran air dingin seperti air mengalir deras, langsung menenggelamkan Hongri di dalamnya. Tidak ada es, tidak ada embun beku, hanya dingin yang paling murni, udara dingin yang paling murni. Angin itu menyapu ke bawah, mengabaikan roda matahari berduri seolah-olah itu bukan apa-apa. Api jahat yang menghancurkan penghalang cahaya itu seolah-olah itu bukan apa-apa. Bahkan api kekuatan spiritual semuanya membeku. Setelah pukulan itu, cahaya perak menyala. Ciuman chi yang berputar berubah menjadi aliran cahaya, kembali ke tongkat nagachi dan jatuh ke tangan nyonya Tuahuo. Yang tersisa hanyalah sosok manusia yang tertutup es dan salju. Api yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka, dan roda matahari berduri yang menggantung tinggi di udara semuanya membeku. Anehnya, mereka terhubung oleh es. Udara dingin yang meletus saat itu begitu mengerikan. Seakan-akan ada jalan yang terbelah di laut oleh kekuatan yang maha kuasa. Kini setelah kekuatan itu ditarik, sejumlah besar air laut mengisi celah itu. Suara ledakan tiba-tiba muncul di udara, lalu suara udara yang terkoyak tak henti-hentinya, membawa serta tekanan angin yang dahsyat yang menyapu. Lapisan es dan salju dikikis oleh bila angin, memperlihatkan wajah kristal matahari merah di dalamnya. Shok, takut, putus asa. Ekspresi yang tak terlukiskan membeku dan tersegel pada saat itu, selamanya melekat di wajahnya. Melihat hal ini, semua orang mengerti bahwa kehidupan matahari merah telah berakhir. Tidak peduli apapun hubungan mereka sebelumnya, mereka tidak dapat menahan rasa sedi atas kematian seekor kelinci. Seorang kultifator pendirian yayasan yang telah mendominasi selama puluhan tahun telah dengan mudahnya jatuh di bawah serangan dua kultifator inti palsu. Jatuh. Tidak diketahui apakah itu angin kencang yang mengisi celah itu, atau daging dan darah yang mengkristal di dalamnya, tetapi tanpa peringatan, dari roda matahari berduri ke api jahat, dan kemudian ke tubuh matahari merah, tiba-tiba retak inci demi inci. Saat retakan muncul, matahari merah runtuh. Di tanah, potongan-potongan es yang mengkristal jatuh seperti hujan. Mereka bercampur menjadi satu, dan mustahil untuk melihat dari mana asalnya. Kematian matahari merah tidak membuat wajah tiga mayat Tao dan Nyonya Tuahuo menunjukkan ekspresi yang lebih. Mereka hanya meliriknya dengan acu-ta'acu, lalu mengalihkan pandangan dan fokus pada Zhang Fan. Ditusuk oleh dua tatapan yang tampaknya kokoh, hati Zhang Fan tiba-tiba bergetar. Melihat nasib matahari merah, pikiran untuk bertarung sampai mati memudar, hanya menyisakan pikiran tentang bagaimana cara melarikan diri. Untungnya, setelah beberapa saat bekerja sama, kedua kultifator inti palsu melanjutkan kebuntuan mereka dan tidak langsung menyerangnya. Setelah hening sejenak, klon Daoistricors tiba-tiba berkata, kakak, kita tidak bisa terus seperti ini. Tikus selalu harus menggali lubang. Mengapa kita tidak membersihkannya terlebih dahulu dan kemudian mengenangnya? Mendengar ini, Nyonya Tuahuo mencibir dan dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah Zhang Fan dan yang lainnya. Niat membunuh di matanya terlihat jelas. Merasakan niat membunuh yang tak tersamar dari keduanya, dan saat bibir kering Nyonya Tuahuo bergetar, Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menunda. Pada saat ini, dari sudut matanya, dia melihat Chao Dao dan Sui Wuyue perlahan mundur. Memikirkan gerakan kecilnya di luar aula, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, Rekan Taois Chao, jika kamu tidak bertindak sekarang, kapan? Dol dan Huoli berada di pihak lain. Dengan adanya mereka, pihak lain akan mengerti, dan Chao Dao tidak punya pilihan lain. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung bereaksi. Chao Dao awalnya tertegun, lalu wajahnya dipenuhi amarah, seolah-olah dia ingin menguliti Zhang Fan hidup-hidup. Kedua kultifator inti palsu itu terkejut, lalu mencibir dengan jijik. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, dan tubuhnya tidak bergerak, tetapi dia telah mengedarkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim. Seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan sangat tenang, seolah-olah dia sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu saat untuk meletus. Ekspresi wajah Huoli berubah. Bibirnya yang merah ceri terbuka, dan sebuah pengingat sudah ada di ujung lidahnya. Meskipun Chao Dao dipenuhi dengan kebencian, dia tidak berani lalai. Kali ini, dia hanya bisa dimanfaatkan oleh Zhang Fan. Segel tangan beterbangan, kekuatan spiritual melonjak, dan dia berteriak. Formasi penyegelan roh lima elemen, bangkit. Segalanya seperti hari itu, cahaya dari kelima elemen tiba-tiba muncul, mengalir, dan menyatu. Awan putih dan kabut tebal menutupi segalanya. Kunci. Menundukkan. Segel. Ketiga kata ini diteriakkan secara berurutan. Rantai ki spiritual saling terkait, dan awan tebal pembatasan menekan ke bawah. Kekuatan spiritual dari lima elemen sepenuhnya disegel. Dalam sekejap, keempat orang yang berada di luar aula itu semuanya terperangkap dalam formasi penyegelan roh lima elemen, dan mereka semua tersegel. Setelah melakukan semua ini, tidak ada kegembiraan di wajah Zhang Fan dan Chao Dao. Bahkan orang yang paling sombong pun tidak akan berpikir bahwa formasi seperti itu dapat melakukan apapun pada seorang kultifator inti palsu. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam, dan teknik sihir yang telah dipersiapkannya sejak lama tiba-tiba diaktifkan. Itu bukan serangan, tetapi. Berlari, berlari, berlari. 152. Api. Api yang berkobar. Api yang mengamuk. Setiap pori-pori di tubuh Zhang Fan, setiap inci kulitnya, setiap ujung rambutnya, dan bahkan setiap berkas cahaya di jubah emas gelapnya menyemburkan api hitam kemasan, menerangi seluruh aula. Nyala api ini berbeda dari nyala api jahat matahari merah. Begitu muncul, ia memiliki aura mendominasi yang mengabaikan segalanya, dan membawa aura yang adil dan terhormat untuk menghilangkan semua kabut. Ia langsung menyapu semua api gelap, ki jahat, ki mengerikan, dan ki dingin yang menusup tulang yang memenuhi sekelilingnya. Di tengah kobaran api, gagak emas berkaki tiga itu menjerit panjang dan melebarkan sayapnya. Api di sayapnya membakar dan perlahan-lahan melilit Ji Hao. Api gagak emas mencair. Dibungkus oleh sayap golden crow, tubuh Zhang Fan secara bertahap dicairkan oleh api hitam pekat dan berwarna emas, tidak lagi dalam bentuk aslinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seni roh dharma ini setelah dia membangun fondasinya. Dibandingkan dengan saat dia berada di tahap pemurnian ki, kekuatannya secara alami tidak ada bandingannya. Dalam waktu yang hampir sekejap, gagak emas berkaki tiga dan Zhang Fan menghilang. Di aula, hanya ada bola api hitam bermata emas yang menyala dengan ganas. Kecepatannya begitu cepat sehingga pada saat pendeta tiga mayat dan tiga lainnya disegel, Cao Dao sedang sibuk memperkuat formasi sihir dan melotot ke arah Ji Hao. Hampir semua orang sibuk, jadi Ji Hao melakukan gerakan berikutnya. Cahaya merah yang memenuhi langit telah padam. Api yang menyala tiba-tiba menjadi ganas. Tak lama kemudian, berubah menjadi cahaya merah yang menghilang dalam sekejap. Cahaya itu lebih cepat daripada suara dan lebih ganas daripada angin liar. Cahaya itu langsung menyapu bagian atas hamparan awan begitu saja. Berhenti sejenak di sana, bayangan merah menyala melintas. Di atas hamparan awan, tangan lelaki tua Ziyi kosong, dan bola merah menyala di depan lututnya telah hilang. Hanya Liontin Giok misterius setan dingin yang tersisa, tergeletak sendirian. Dalam sepersekian detik ketika ia menyapu hamparan awan dan berhenti, terdengarlah suara ledakan, seakan-akan sebuah kapak raksasa tiba-tiba menebang, menghancurkan segalanya. Tanpa menoleh, Zhang Fan tahu apa yang telah terjadi. Dari awal hingga akhir, hanya dalam waktu dua tarikan napas, mereka benar-benar telah menghancurkan formasi penyegel roh lima elemen. Tak berani menunda lebih lama lagi, suara kobaran api yang meledak bergema, dan suara samar burung gagak bergema di udara. Seluruh bola api menghilang sekali lagi, hanya menyisakan cahaya merah samar di udara. Cermin tembaga itu tergantung tinggi seperti matahari. Di mata Zhang Fan, yang berada dalam kondisi api cair, cermin itu diperbesar tanpa batas. Setiap retakan dan setiap bagian cermin memenuhi penglihatannya, seolah-olah ingin menelannya utuh. Berkomunikasi dengan api bumi dan terhubung dengan gunung berapi, bagaimana mungkin tidak ada lorong di belakangnya. Meskipun api itu tidak nyata, api itu telah tertarik oleh harta karun aneh yang tidak diketahui tingkatannya selama puluhan ribu tahun. Api itu terus berkomunikasi dengannya dan menyala tanpa henti. Kemudian, bahkan jika api itu dimurnikan dari emas tembaga api, api itu masih dapat melelehkan jalan. Ini juga satu-satunya jalan keluarnya. Di depan cermin perunggu sunwil, cahaya api itu surut, membentuk sosok humanoid yang menyala sekali lagi. Sebelum sempat stabil, ia memuntahkan setegup darah esensi. Di udara, kabut itu berubah menjadi kabut berdarah dan mengembun menjadi bentuk gagak emas. Kabut itu beresonansi dengan wujud Dharma berkaki tiga yang muncul dari udara tipis. Api membubung lagi saat gagak emas itu melebarkan sayapnya. Bersamaan dengan itu, serangan dari belakang pun datang sili berganti, tanpa jeda sedikitpun. Terdengar suara gemuruh yang tidak jelas, diikuti oleh dua suara robekan udara. Yang pertama dipenuhi dengan suara siulan tajam. Ketika memasuki telinga Lin Fan, itu seperti seekor lalat raksasa yang terbang dengan kecepatan tinggi di langit. Begitu suara itu memasuki telinganya, Indra Ilahi Zhang Fan segera menggambarkan pemandangan kerangkai yang bergegas maju. Begitu yang terakhir muncul, udara dipenuhi dengan suara siulan yang menusuk telinga. Suara itu sangat tajam dan cepat, dan tepat saat suara itu mencapainya, tombak tulang putih telah mencapainya seperti kilat. Ujung tombak yang sangat tajam itu bahkan menusuk punggungnya. Tombak tulang putih itu dikelilingi oleh aura iblis yang menyeramkan. Hitam dan putih berpotongan, dan bahkan terdengar samar-samar suara hantu menangis. Kalau sampai tertusuk tombak semacam itu, sekalipun Zhang Fan adalah seorang kultifator tahap pendirian fondasi, dia tetap akan celaka. Jika itu di masa lalu, dia pasti sudah menghindar. Namun, mantranya telah mencapai momen kritis, dan apakah dia bisa lolos atau tidak tergantung pada serangan ini. Bagaimana dia bisa diganggu? Untungnya, meskipun dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu, karena dia berani melakukan ini, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dengan pikirannya, Leontin Diok Hitam di pinggangnya memancarkan cahaya hitam, dan penghalang cahaya hitam muncul, menghalangi antara Zhang Fan dan tombak tulang putih. Wah! Tombak tulang putih yang tak terhentikan itu diblokir paksa oleh perisai cahaya. Tombak itu tidak hanya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Zhang Fan, yang hanya beberapa kaki jauhnya, tetapi juga terdorong mundur, terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat pertama kali tiba. Hah! Dua seruan terkejut terdengar dari belakangnya pada saat yang sama. Itu adalah tiga mayat Tao dan Nyonya Tuahuo. Mereka berdua tahu kekuatan tombak tulang putih. Jurus ini tampak sederhana dan biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah keterampilan khusus klon tulang putih Daoistri Kors. Dapat dikatakan bahwa tanpa menggunakan Korsat Ring Strike, itu dapat dianggap sebagai serangan terkuat dari seorang kultifator Foundation Establishment Puncak. Bahkan jika targetnya adalah Nyonya Tuahuo, dia tidak akan berani menerima pukulan seperti itu secara langsung. Meskipun itu tidak akan menyakitinya, itu dapat memperlambat gerakannya. Dia tidak menyangka itu akan sama sekali tidak berguna melawan junior di depannya. Harta karun macam apa yang melepaskan penghalang cahaya ini? Kedua kultifator inti palsu itu memiliki pertanyaan yang sama dalam benak mereka. Penghalang cahaya sekuat itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh seorang junior di tahap awal Foundation Establishment. Agaknya, dia menggunakan semacam harta karun untuk melakukannya. Harta karun setingkat ini sudah cukup untuk membuat mereka berdua meneteskan air liur. Kalau mereka tahu bahwa penghalang cahaya hitam ini bahkan dapat menghalangi serangan biasa dari seorang Grandmaster Formasi Inti, apalagi seorang kultifator tahap pendirian fondasi, mereka mungkin akan lebih terkejut lagi. Bagaimanapun, mereka adalah kultifator kuat yang telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Setelah beberapa saat terkejut, mereka segera kembali normal. Daoist Rikors mencibir, Junior, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu seperti ini. Saat berbicara, dia tidak menghentikan gerakan tangannya. Sebelum suaranya menghilang, dopel ganger tulang putih itu melesat maju beberapa langkah. Ki hitam melingkari tulang telapak tangannya yang berwarna putih giyok, dan sebuah serangan telapak tangan yang kuat mendarat di gagang tombak tulang putih itu. Dalam sekejap, tombak tulang putih itu berhenti bergerak mundur. Ia berhenti sejenak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, menghantam penghalang cahaya. Dengan suara ledakan, penghalang cahaya itu bergetar sedikit, lalu segera menjadi tenang. Melihat ini, Daoist Rikors tidak kecewa. Sebuah mantra yang tidak diketahui dan samar terdengar. Pada saat yang sama, Ki hitam pekat muncul di kedua lengannya. Saat dia melantunkan mantra dan melambaikan tangannya, Ki hitam terbang keluar dari tangannya dan memasuki tombak tulang putih. Saat Ki hitam masuk, tombak itu bergetar hebat. Tak lama kemudian, dengan suara ledakan, tombak itu langsung hancur dan berserakan, berubah menjadi semburan pecahan tulang halus yang terus-menerus melilit dan menggesek penghalang cahaya hitam. Suara yang memekakan telinga dan dapat membuat rambut berdiri tiba-tiba terdengar. Serbuan pecahan tulang itu bagaikan ratusan juta pisau kecil yang terus-menerus menebas penghalang cahaya. Penghalang cahaya yang tadinya tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba bergetar hebat. Jika jurus ini digunakan di tempat lain, jurus ini tidak akan sekuat tombak tulang putih. Namun, saat ini, jurus ini sangat cocok. Daoistri Kors memang makhluk kuat yang telah membantai banyak orang dalam hidupnya. Dia langsung melihat kelemahan penghalang cahaya ini. Kekuatannya memang cukup besar, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan itu tidak dapat diaktifkan dengan sendirinya. Oleh karena itu, kekuatan itu memiliki batas waktu, dan batas waktu itu ditentukan oleh kekuatan yang tersimpan dalam harta karun yang melepaskan penghalang cahaya itu. Sihir pemotong daging seperti ini adalah cara terbaik untuk menghabiskan kekuatan dalam waktu singkat. Seperti yang diduga, penghalang cahaya hitam, yang dapat bertahan selama tiga tarikan napas, dan menurut perkiraan Zhang Fan, dapat bertahan hingga dia menyelesaikan sihirnya dan melarikan diri, hancur dalam waktu kurang dari dua tarikan napas. Pada saat ini, semburan pecahan tulang semakin halus dan halus saat berputar dan melahap penghalang cahaya. Pecahan tulang, yang tampak seperti badai pasir, mengelilingi seluruh tubuh Zhang Fan. Saat penghalang cahaya menghilang, pecahan tulang tiba-tiba menyusut, seolah-olah akan mengubur Zhang Fan di dalamnya. Pada saat ini, sihir Zhang Fan hanya tinggal satu langkah lagi dari penyelesaian. Hanya selangkah lagi, kurang dari sekejap mata, tetapi dia bahkan tidak sanggup bertahan sedikitpun. Pecahan tulang menutupi langit. Di dalamnya, Zhang Fan mendesah pelan. Jejak kengganan melintas di matanya, tetapi dia sama sekali tidak ragu. Potongan tulang terdekat mencapai ujung hidungnya. Ketika pecahan tulang lainnya hampir menenggelamkannya, situasi tiba-tiba berubah. Meteor 10.000 tahun, pertukaran posisi, substitusi. Kaki. Ia berbicara sangat cepat, bagaikan mata air yang mengalir, tetapi setiap katanya jelas dan keras. Akhirnya, suaranya bergema seperti lonceng besar. Kemudian, matahari yang besar muncul, dengan bunga ajaib di bawahnya. Seolah waktu telah berhenti, bunga itu perlahan mekar dan mengelilingi matahari yang besar itu. Ledakan. Waktu berjalan lebih cepat, seolah-olah akan menebus semua stagnasi. Pecahan-pecahan tulang langsung runtuh, mencabik-cabik semua yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah pendeta tiga mayat. Dia melihat dengan jelas bahwa di tengah derasnya air, hanya ada bunga yang patah, yang telah berubah menjadi lumpur. Di depannya, di luar semburan tulang yang patah, nyala api tiba-tiba muncul, dan Zhang Fan muncul kembali. Pada saat yang sama, hantu dua gagak emas berkaki tiga di depan dan belakangnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, selesai. Tiga tarikan napas waktu terasa seperti sepuluh ribu tahun. Gold crow melting fire. Dengan mengorbankan setegup darah esensi, Zhang Fan mengaktifkan mantra sihir ini secara ekstrim. Matahari terbenam, pelangi. Cermin perunggu matahari mengeluarkan teriakan sedih, dan permukaan cermin yang pecah hancur inci demi inci. Tetaplah di sini. Melihat Zhang Fan hendak masuk, terdengar suara tua. Nyonya Tua Huo, yang telah mengawasi dari samping, akhirnya bergerak di saat kritis. Transformasi naga es, cakar naga awan. Nyonya Tua Huo bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Huoli. Jurus yang sama jauh lebih kuat di tangannya. Cakar naga giok kental melesat mendekat, membekukan apapun yang ada di jalurnya. Hem. Bola api yang sebagian besar telah memasuki cermin perunggu matahari berputar, lalu muncullah sesosok manusia yang samar-samar, membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar dan menghadapinya dari kejauhan. Teriakan burung gagak tiba-tiba bergema. Cakar gagak emas. Seolah menembus semua kabut, wujud aslinya terungkap. Di tengah nyala api yang tak berujung, cakar yang diselimuti api emas perlahan terjulur. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap dan sunyi. Semua cahaya dan suara seakan terhalang oleh dua cakar raksasa di udara. Penyerapan. Gemuruh. Dengan suara gemuruh, kedua cakar raksasa itu runtuh pada saat yang sama. Udara dingin menghilang, dan api menyebar kemana-mana. Seluruh aola terisolasi dari yin dan yang. Suara rangan teredam terdengar dalam api, dan kemudian seluruh api itu terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah meminjam angin ke dalam lubang di cermin perunggu matahari. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi selama proses ini, garis api, seperti naga yang berenang, melesat ke hamparan awan. Bang. Bang, suara lembut terdengar, suara itu sangat lemah di aula, tetapi menarik perhatian semua orang. Saat tanah dan batu berterbangan, Liontin Gyok berguling di udara dan jatuh. 153. Liontin Gyok itu terbang di udara, menarik perhatian semua orang. Mata nyonya Tuahuo dan tiga mayat Tau bagaikan obor, tidak lagi tertuju pada Zhang Fan. Di mata mereka, hanya ada Liontin Gyok dan satu sama lain. Pada saat yang sama, nyala api terakhir menyala, menghilang ke dalam lubang di cermin perunggu Sun Wil. Pada saat ini, perbedaan antara Zhang Fan dan Matahari Merah terungkap. Setiap orang serakah, dan itu dalam pengendalian diri. Kalau saja dia serakah dan menyapu bersi Liontin Gyok misterius naga beku, dia mungkin akan seperti Matahari Merah, menghadapi serangan kekuatan penuh dari keduanya. Pada saat ini, bahkan lebih mustahil untuk menggunakannya untuk menarik perhatian semua orang dan melarikan diri. Sekalipun dia dapat melarikan diri, dia masih akan menghadapi pengejaran tanpa henti. Mengapa dia harus melalui semua kesulitan itu? Kebenaran Matahari Agung dan bola api yang digabungkan mungkin tidak seberharga Liontin Gyok misterius naga beku, tetapi bagi Zhang Fan, itu sudah cukup. Dua kultifator inti palsu, dengan musuh yang kuat di sampingnya, pasti tidak bisa menggunakan serangan penghancur inti padanya. Dalam kasus ini, peluangnya untuk melarikan diri hampir 100%. Jika ada kesalahan perhitungan, itu adalah bahwa ia telah meremehkan kekuatan para kultifator inti palsu. Sedikit perbedaan waktu menyebabkan ia menyianyikan naga mengalir yang berusia 10 ribu tahun. Setelah melihat kembali dengan seksama, semua api menghilang, dan aura Zhang Fan sepenuhnya menghilang dari Aula. Pada saat yang sama, wajah Cao Dao yang kesal dan enggan juga tertutup oleh gelombang yang tak berujung. Sungai yang bergelombang menyapu, mengubah bagian luar Aula menjadi badan air. Sui Wu Yue, wanita yang menyembunyikan kekuatannya, akhirnya menggunakan metodenya pada saat kritis. Sayangnya metode ini hanya bisa digunakan untuk melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan langka yang diciptakan oleh Zhang Fan, Sui Wu Yue dan Cao Dao menghilang di kejauhan, ditemani oleh air biru yang tak berujung. Taoistiga mayat dan nyonya tua huo tidak punya waktu untuk peduli pada junior-junior ini. Di dalam terowongan api bumi, Zhang Fan bergerak cepat, namun dalam sekejap mata, dia sudah bergerak sejauh satu mil. Di belakangnya, gelombang samar melonjak, raungan marah, tulang-tulang patah, es pecah, dan angin menderu bisa terdengar. Semakin jauh dia menjauh, dia perlahan menghilang. Ribuan mil jauhnya dari prefektur Kin, ada sekelompok pulau yang disebut Bintang Hancur. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, sebuah bintang luar angkasa jatuh ke sini dan pecah menjadi puluhan bagian, membentuk kepulauan ini. Pulau Starfall terletak di tengah kepulauan tersebut. Pulau ini juga merupakan pulau terbesar di gugusan kepulauan tersebut. Pulau ini menghasilkan banyak bahan penyulingan yang berharga, dan setelah puluhan ribu tahun berkembang, secara bertahap menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya di luar negeri. Di atas sana berdiri sebuah kota besar yang mengjulang tinggi dengan megah. Reputasinya menyebar jauh dan luas, dengan banyak pembudidaya yang datang dan pergi tanpa henti. Akan tetapi, tidak semua pulau di kepulauan Sate Red Star memiliki kondisi sebaik itu. Ada beberapa pulau terpencil dan tandus yang jarang menghasilkan apapun. Sama seperti pulau-pulau kecil lainnya di laut luar, hanya ada sedikit jejak manusia. Bahkan penguasa kepulauan, penguasa bintang si C, tidak menganggap mereka serius. Ia hanya mengirim satu atau dua muridnya untuk ditempatkan di sini, sebagai deklarasi kedaulatan. Pulau Summer Flame adalah salah satu pulau seperti itu. Dulunya ada gunung berapi di pulau ini. Asap mengepul sepanjang tahun, dan panas yang menyengat menyebar kemana-mana. Keempat musimnya sama panasnya dengan musim panas, maka dari itu dinamakan demikian. Selain cuaca panas, gunung berapi itu juga membawa bahaya tak berujung ke pulau api musim panas. Misalnya, letusan beberapa hari yang lalu telah mendidihkan laut dalam radius puluhan mil. Tidak hanya membunuh banyak makhluk hidup di dalam air, tetapi juga menyebabkan banyak korban di pulau itu. Bahkan murid-murid Star Lord si C yang ditempatkan di sini telah tewas dalam letusan itu. Hari ini, gunung berapi itu telah kembali tenang seperti sedia kalah. Hanya kawah gunung berapi itu yang masih memuntahkan awan dan kabut. Di atas perut gunung, asap tebal mengepul seperti pilar asap besar, yang dapat dilihat bahkan dari jarak ribuan mil. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang mendaki lereng gunung yang dipenuhi asap. Melihat ke arah yang ditujunya, dia sebenarnya sedang menuju langsung ke kawah di puncak gunung. Lelaki tua itu mengenakan pakaian khas pulau api musim panas. Ia mengenakan rompi jerami tipis dan celana pendek, topi jerami untuk melindunginya dari matahari dan debu, serta sepasang sepatu jerami untuk melindungi kakinya. Hampir tidak ada jalan di lereng gunung. Hanya dengan melihat otot-ototnya yang berwarna perunggu dan cara dia memanjat seolah-olah berjalan di tanah datar, orang bisa tahu bahwa dia pasti telah berlatih seni bela diri di dunia sekuler. Selain itu, dia tidak lemah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berjalan begitu cepat di usia yang begitu muda? Ini sebenarnya adalah pemandangan umum di antara manusia yang tinggal di dunia kultifasi di luar negeri, jadi itu tidak mengejutkan sama sekali. Bagaimanapun, ada banyak binatang iblis di dunia kultifasi di luar negeri. Bahkan dengan perlindungan dari para kultifator di dunia kultifasi di luar negeri, tetap saja sulit untuk melindungi mereka. Selain itu, mereka sering harus pergi ke laut untuk menangkap ikan. Jika mereka tidak memiliki beberapa seni bela diri, mereka tidak akan dapat melarikan diri dalam bahaya sekecil apapun dan pasti akan dimakan oleh ikan. Lelaki tua ini lahir dan dibesarkan di Pulau Summerflame. Meskipun pulau itu tidak besar dan lingkungannya tidak bagus, masih ada ratusan desa di sana, dan lelaki tua itu adalah kepala desa di salah satu desa. Lautan itu luas dan tak terhitung banyaknya binatang iblis yang berkembang biak di dalamnya. Dikelilingi oleh lautan yang luas, binatang iblis dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Dalam hal tingkat bahaya dan kesulitan untuk menjaganya, itu jauh lebih berbahaya daripada di daratan. Bukan tanpa alasan bahwa para manusia fana ini dapat bertahan hidup di lingkungan semacam itu dan menghidupi seluruh dunia kultifasi di seberang lautan. Ada aturan tak tertulis di dunia kultifasi di luar negeri. Setiap kultifator yang menduduki sebuah pulau dan mengubahnya menjadi wilayah pengaruh harus mendirikan barisan di pulau itu untuk melindungi penduduknya. Meskipun susunan seperti itu tidak dapat menghentikan binatang iblis yang terlalu kuat, binatang iblis biasa dan lemah tidak dapat menyerang pulau itu. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat manusia menangis dengan rasa syukur. Pulau ini berada di bawah komando Dewa Langit Sice, jadi susunan dan baturo untuk memelihara susunan tersebut secara alami disediakan olehnya. Sejak letusan gunung berapi itu, murid sebelumnya dari Dewa Langit Sice telah meninggal, dan penerus baru belum juga datang. Tanpa baturo untuk mengisi kembali susunan di pulau itu, pulau itu hampir runtuh, yang membuat penduduk di pulau itu sangat cemas. Orang tua ini juga kurang beruntung. Kali ini, gilirannya untuk mengurus susunan itu, jadi tugas mengumpulkan baturo secara alami jatuh padanya. Jarak antara pulau Summerflame dan pulau Fallingstar mungkin bukan masalah besar di mata para kultifator yang bisa bepergian dengan bebas, tetapi bagi manusia seperti lelaki tua itu, itu seperti kiamat. Belum lagi ada binatang iblis di laut dari waktu ke waktu, jadi dia tidak berani menyerang mereka. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu hanya bisa berkeliaran di sekitar gunung berapi ini. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya urat nadir roh kecil di seluruh pulau. Jika penerus baru datang, dia pasti akan menggali gua tempat tinggal di dekatnya. Cara bodoh menunggu kelinci mendatanginya ternyata berhasil. Baru saja, terdengar ledakan keras di kawah gunung berapi itu. Awalnya, terdengar seperti gunung berapi itu akan meletus lagi. Untungnya, ledakan itu segera berhenti. Orang tua itu sangat gembira, berpikir bahwa itu pasti murid baru dewa surgawi yang menggali gua tempat tinggal. Dia tidak berani menunda dan buru-buru menggerakkan tangan dan kakinya yang tua untuk bergegas naik ke gunung. Meskipun ia terbiasa berjalan di jalan pegunungan dan ahli dalam ilmu bela diri, saat sampai di puncak gunung, lelaki tua itu masih terengah-engah. Untungnya, ia samar-samar dapat melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri tidak jauh dari kawah, menatapnya dari jauh dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lelaki tua itu telah hidup lama dan berpengalaman dalam berbagai hal di dunia. Ia juga telah menyambut beberapa murid dewa surgawi, jadi ia tentu tahu watak para dewa abadi ini. Ia tidak berani membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Meskipun ia sangat lelah hingga dadanya sakit, ia tetap menggertakkan giginya dan melangkah maju dengan cepat. Sambil berjalan, dia mendesah dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari seorang murid dewa surgawi. Sikap ini, aura ini, cek-cek, sedikit sombong. Meskipun aku sudah sangat lelah, kamu tetap tidak mau bergerak. Kalau anak-anak di desa seperti ini, kaki mereka pasti sudah patah. Namun, dia hanya mengumpat dalam hati. Lupakan tentang mematahkan kaki lawannya, dia bahkan tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan di wajahnya. Lawan itu adalah murid dari seorang yang abadi. Dia bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan kelingkingnya. Ketika lelaki tua itu mendekat, dia diam-diam mengamati pihak lain. Dia merasa bahwa pakaian emas gelap pihak lain itu sangat anggun dan mewah, jauh lebih baik daripada pakaian murid-murid Star Venerates yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia hanya memikirkannya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia, seorang manusia tua biasa, mengomentari pakaian seorang guru abadi? Melihat pihak lain sedang menatapnya dari sudut matanya, lelaki tua itu segera menundukkan kepalanya dan membungkuk ke tanah. Ini, orang tua ini menyapa, menyapa utusan bintang Master Surgawi. Penguasa bintang Master Surgawi akan menikmati keberuntungan abadi. Selamanya, dan hidup selama, di surga. Itu hanya kalimat pendek, tetapi lelaki tua itu berhenti tujuh atau delapan kali. Bukan karena kata-kata seperti menikmati keberuntungan abadi dan hidup selama surga terlalu lembek untuk diucapkan. Hanya saja dia terengah-engah dan tidak bisa bernafas. Jika bukan karena tubuhnya yang kekar, dia pasti sudah pingsan. Bagi mereka, Star Venerate bagaikan surga. Hidup selama surga masih ada adalah hal yang wajar, jadi wajar saja bagi mereka untuk mengatakannya. Namun, pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening saat mendengar ini, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Meskipun lelaki tua itu terengah-engah, bagaimana dia bisa mengabaikan perasaan sang guru abadi? Ketika dia melihat ini, hatinya menegang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah Tuan Abadi berpikir bahwa orang tua ini tidak bersikap hormat dan cukup tulus? Saya dizalimi. Rambutnya berdiri tegak, tetapi dia tidak berani bertanya. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam seperti teriakan putus-putus sambil mengintip dengan menyedihkan. Untungnya, pemuda berpakaian hitam itu tidak memarahinya. Dia hanya berkata dengan dingin, bicaralah setelah kamu mengatur nafas. Iya, iya, aku akan mengatur nafasku sekarang. Aku akan mengatur nafasku sekarang, kata lelaki tua itu sambil mendesah lega. Sambil berkata demikian, dia menaruh tangannya di lutut dan mengambil nafas dalam-dalam seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Setelah menarik nafas dua kali, keringat lelaki tua itu membasahi tanah. Kemudian, ia merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Meskipun ia menarik nafas dalam-dalam, ia tetap merasa seperti tercekik. Sangat terkejut, pikiran pertama lelaki tua itu adalah bahwa sang guru abadi akan menghukumnya. Ia segera mengangkat kepalanya, dan tepat saat ia hendak berteriak minta ampun, ia melihat pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan menatap cakrawala. Mengikuti pandangannya, dia melihat cahaya kelabu yang mendekat dengan cepat. Setelah tinggal di pulau kecil ini sepanjang hidupnya, lelaki tua itu telah melihat banyak hal. Tentu saja, ia tahu bahwa ini adalah lampu terbang milik Immortal Master. Namun, perbedaannya adalah bahwa sebelum lampu terbang ini mendekat, terdengar suara yang mirip dengan dengungan nyamuk di musim panas. Hal itu membuat telapak tangan lelaki tua itu gatal, dan ia tidak ingin apa-apa lagi selain menamparnya. Namun, itu hanya pikiran belaka. Lelaki tua itu belum sampai pada titik menjadi orang yang linglung. Sebaliknya, ia patuh bersembunyi di balik pemuda berpakaian hitam itu seperti seekor kucing. Ketika para dewa bertarung, para manusia menderita. Orang tua ini tidak akan terlibat. Bersembunyi di balik sang master dewa, orang tua itu merasa santai dan bahagia. Pada saat yang sama, suara bernada tinggi seperti suara wanita terdengar. Rekan Taois, mohon tunggu sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan. 154. Rekan Kultifator, mohon tunggu sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan. Bersamaan dengan suara itu keluar, cahaya kelabu memudar, memperlihatkan wujud sebenarnya dari pendatang baru itu. Dia kurus dan keriput, mengenakan pakaian warna-warni yang ukurannya beberapa ukuran lebih besar. Matanya juling dan wajahnya penuh kerutan. Dengan penampilan seperti itu, jika seseorang melihatnya di pasar, dia pastilah seorang pedagang manusia berlengan tiga. Janggutnya, di sisi lain, sangat khas. Jelas terlihat bahwa ia merawatnya dengan baik. Janggutnya putih tetapi lembab, dan ujung bawahnya terangkat. Saat ia berbicara, janggutnya bergetar, tampak agak lucu. Saat suaranya melemah, janggut kambing itu tidak berniat menunggu balasan dari pihak lain. Bukan saja dia tidak berhenti, tetapi kecepatannya malah bertambah, jatuh ke arah dua orang di bawahnya seperti meteor. Saat ia mempercepat langkahnya, suara dengungan serangga semakin keras dan menusuk telinga. Rasanya seperti nyamuk yang tak terhitung jumlahnya dengan bersemangat mengangkat mulut mereka dan bersiap untuk mengepung mereka. Tepat saat lelaki tua yang berjongkok di tanah tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang menusuk di gendang telinganya, dengusan dingin terdengar seperti lonceng. Huff, berani sekali kau. Saat suara itu jatuh, aura tiba-tiba membumbung tinggi. Bukan hanya aura, tetapi juga ada rasa keberadaan yang aneh, seperti naga atau harimau yang berjongkok. Meskipun sunyi, itu membuat hati seseorang bergetar, tidak berani bersikap lancang. Aura ini seakan naik tanpa henti. Riak-riak tak kasat mata menyebar dengan pemuda berpakaian hitam sebagai pusatnya. Tekanan angin yang sangat besar tiba-tiba muncul, menyebabkan bebatuan di sekitarnya beterbangan. Lelaki tua itu merasakan sesak di dadanya dan langsung terlempar. Ia berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Ia mendongat dan melihat sebuah batu besar dengan ujung tajam di belakang kepalanya. Keringat dingin menetes di wajahnya. Dia bukan satu-satunya yang berkeringat dingin. Di udara, cahaya pelarian secepat kilat dari janggut kambing itu tiba-tiba berhenti. Mula-mula wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan, lalu saat aura orang lain membumbung tinggi ke langit, perlahan-lahan mengaduk awan dan menakuti banyak burung, keringat dingin langsung mengalir di dahi, hidung, dan akhirnya dijanggut kambingnya. Astaga, penyelesaian pendirian yayasan yang hebat. Ia telah menghantam pelat besi, bukan, pelat besi yang bagus. Jenggotnya mengerang dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Ia tidak terlihat jauh lebih baik daripada lelaki tua itu. Awalnya, dia mendengar keributan dari jauh dan mengira ada semacam harta karun yang muncul. Itulah sebabnya dia bergegas datang dengan penuh semangat. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa hanya ada seorang kultifator muda dan seorang manusia biasa. Pemuda itu baru berada di tahap awal pembentukan pondasi, dan kulitnya agak pucat. Dia juga tampak dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampaknya telah melalui pertempuran yang sengit. Dia tidak ingin bertele-tele. Dia ingin menangkap mereka dan menginterogasi mereka. Jika mereka memiliki harta karun alam, dia akan dengan senang hati menerimanya. Jika tidak, tidak masalah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kultifator muda itu tampaknya kaya. Tempat terpencil ini adalah tempat yang tepat untuk membunuh mereka dan merampas harta karun mereka. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, kultifator muda itu melepaskan auranya. Setelah merasakannya sejenak, dia langsung menggigil dan hampir mengompol. Si janggut kambing adalah seorang kultifator yang ahli dalam dao serangga dan sangat ahli dalam mengendalikan serangga roh yang sekecil nyamuk. Dengan karakteristik ini, wajar saja jika ia dapat menghadapi orang-orang yang kultifasinya lebih rendah darinya. Ia tidak takut dikepung dan diserang, jadi ia jauh lebih mudah daripada kultifator lainnya. Bahkan jika ia bertemu dengan kultifator dengan level yang sama, ia dapat bertarung secara seimbang. Ia takut pada mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi. Ia tidak hanya tidak akan mampu melawan, ia bahkan tidak akan mampu berlari. Justru karena teknik kultifasinya yang unik, si janggut kambing terbiasa bersikap hati-hati. Dia tidak hanya tidak memprovokasi para kultifator tingkat tinggi, dia juga selalu bersikap ramah bahkan dengan sesama penganut Tao yang setingkat. Dia tidak ingin ceroboh sekalipun. Melihat bahwa pihak lain masih muda, dia tidak mengujinya dan hampir mati. Senior, senior, harap tenang. Dia tidak berani maju. Jika dia tidak takut menambah bahan bakar ke dalam api, janggut kambing itu pasti akan berpikir untuk mundur, jadi dia segera berteriak. Junior kebetulan lewat di sini. Aku tidak bermaksud menyinggung senior. Maafkan aku. Melihat senior di depannya tidak langsung bersikap bermusuhan, dia merasa lega dan tidak berani bersikap lalai. Siapa yang tahu seperti apa temperamen orang di depannya. Akan sangat buruk jika dia tidak menunjukkan emosinya. Dia segera menyerang saat besi masih panas dan melanjutkan, junior memiliki banyak hubungan dengan sekte Tuan Tai Bai Jin Sing. Saya harap senior tidak akan berdebat dengan saya demi Tuan Tai Bai Jin Sing. Menjelang akhir, junior menjadi saya. Tidaklah buruk bagi seorang kultifator foundation establishment tingkat menengah untuk melakukan hal ini. Mampu membungkuk dan berdiri tegak adalah keahlian khusus si janggut kambing. Setelah dia selesai berbicara, ekspresinya tidak berubah dan dia sama sekali tidak tampak malu. Dia hanya menunggu dengan cemas hukuman dari pihak lain. Tuan Tai Bai Jin Sing. Apakah kau menggunakan Tuan Tai Bai Jin Sing untuk menekanku? Hmm. Wajah pemuda berpakaian hitam yang tadinya agak rileks, tiba-tiba menegang lagi saat dia berkata dengan dingin. Aku tidak berani, aku tidak berani. Menjadi pintar ternyata bodoh. Jenggot kambing itu menyesalinya dan menyalahkan dirinya sendiri karena ketakutan yang konyol. Siapapun yang dapat berkultifasi hingga kepembentukan fondasi sempurna adalah orang yang kuat. Siapa yang akan tertipu oleh trik ini? Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Hanya saja, hanya saja, senior terlalu bermartabat. Aku tidak menyadarinya dan berbicara dengan tidak sopan. Bagaimana mungkin seorang kultifator pendirian fondasi tingkat menengah bertindak serendah itu? Dia tidak memiliki kebanggaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator abadi. Jenggot ini merupakan keanehan di antara keanehan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa janggut seperti ini jarang terlihat dalam ratusan tahun. Senyum tipis muncul di wajah pemuda berpakaian hitam itu seolah-olah dia terhibur oleh sikap menundukkan kepala si janggut kambing. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak lalu berkata, Enyahlah. Begitu kata, Enyahlah, Masuk ke telinganya, Si janggut kambing langsung kegirangan. Setelah membungku dalam-dalam, Dia langsung menghilang ke cakrawala dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada saat dia datang dengan suara desiran. Melihat cahaya abu-abu menghilang dan aura yang tersisa menghilang sedikit demi sedikit, Senyum di wajah pemuda berpakaian hitam itu berangsur-angsur menghilang. Dia mendesah pelan dan merentangkan tangannya. Pada saat ini, lelaki tua itu baru saja bangkit dari tanah. Melihat bahwa guru abadi telah mengusir orang yang datang, Dia segera memasang wajah penuh senyum. Dia tidak menyebutkan apapun tentang hampir membuatnya mati dan hendak maju untuk memberi selamat kepada guru abadi atas kekuatannya yang tak terkalahkan. Siapa sangka sebelum sempat bicara, Ia mendengar desahan ini. Dengan kepribadian licin lelaki tua itu, Ia langsung menelan pujian-pujian yang hendak keluar dari mulutnya. Ia berjingkat ke samping, Dan selain mencuri pandang karena penasaran, Ia tidak melakukan apapun. Pemuda berpakaian hitam itu tidak berusaha menghindarinya. Ia membuka telapak tangannya dan memperlihatkan sebuah manik-manik yang tergeletak diam di atasnya. Manik meraj, oh manik meraj, Aku, Zhang Fan, Tidak menyangka harus bergantung padamu untuk menyelamatkan hidupku suatu hari nanti. Sambil mendesah pada dirinya sendiri, Zhang Fan terdiam beberapa saat. Ia memperhatikan retakan pada meraj bet yang berangsur-angsur bertambah. Akhirnya, manik itu runtuh dan berubah menjadi bubuk, Perlahan-lahan meluncur melalui celah-celah jarinya. Ketika lelaki tua itu melihat manik-manik ini, Dia mengerutkan bibirnya dan merasa sangat jijik. Dia pikir manik-manik besar yang diambil dari laut di desanya jauh lebih bagus dari ini. Jika dia tahu bahwa guru abadi sangat menyukainya, Dia akan membawa beberapa manik-manik bersamanya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambil sikap dan mengatakan bahwa Dia akan mengirim lebih banyak manik-manik di masa mendatang Untuk menyenangkan Tuhan abadi sehingga dia tidak akan berhemat pada batu rohnya di masa mendatang. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, Dia melihat pemandangan manik meraj berubah menjadi bubuk. Pikiran untuk mempersembahkan manik itu langsung sirna. Manik yang bisa hancur menjadi seperti itu jelas bukan manik biasa. Orang tua itu menyadari hal ini. Zhang Fan bertepuk tangan dan menoleh ke arah lelaki tua itu. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, Apa urusanmu denganku? Bicaralah dengan cepat. Orang tua ini datang untuk menyambut utusan bintang yang akan menjaga pulau ini. Itu, kekuatan ilahi dari Immortal Master berarti bahwa binatang iblis tidak akan berani menyinggung Anda. Penduduk pulau saya dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Semua berkat Anda, Immortal Master. Melihat bahwa guru abadi itu tampak sedang tidak bersemangat, Lelaki tua itu tidak berani menyebutkan batu roh. Dia berusaha sebisa mungkin agar terdengar menyenangkan. Utusan bintang, penjaga. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia teringat pada penguasa bintang, yang disebutkan oleh pria berjanggut itu. Ditambah dengan pemahamannya yang terbatas tentang dunia kultivasi di luar negeri, Dia kurang lebih mengerti. Tepat saat dia hendak menyangkalnya, dia tiba-tiba terdiam seolah teringat sesuatu. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kalau begitu, kau boleh pergi. Utusan bintang ini masih perlu berkultivasi. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting di masa mendatang. Kalau tidak, kau akan dihukum berat. Ah! Orang tua itu merasa getir dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia meminta batu roh jika dia tidak mengganggunya? Dan jika dia melakukannya, dia akan dihukum berat. Dia telah melingkari dirinya dengan kepompong. Ketika dia melihat guru abadi di depannya memperlihatkan kekuatan sucinya dan menakuti kultivator yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin seorang manusia biasa sepertinya tidak menerima kata-kata guru abadi itu dalam hati. Tetapi, sudut mulut Zhang Fan bergedut seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Ketika dia melihat penampilan ragu-ragu lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang kamu ragu-ragukan? Bicaralah dengan cepat. Melihat sang guru abadi marah, lelaki tua itu merasa bulu kuduknya berdiri. Dia hanya bisa menguatkan diri dan berkata, Ini, guru abadi, batu roh musim ini belum. Batu roh. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu membicarakan hal ini, sudut mulut Zhang Fan bergedut lebih keras. Dia menolak dan bertanya, Berapa? Melihat ekspresi di wajahnya, celana dalam lelaki tua itu basah oleh keringat dingin. Dia tidak berani bersikap licin dan buru-buru berkata dengan jujur, Guru abadi terakhir memberiku 29 batu roh. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu menatap Zhang Fan dengan penuh rasa ibah, sambil berdoa kepada langit agar Tuhan abadi ini berbelas kasih dan tidak melakukan penggelapan terlalu banyak. Bagaimana mungkin Zhang Fan peduli dengan satu atau dua batu roh? Dia dengan santai menyekah kantong kosmosnya dan melemparkan segenggam batu roh di depan lelaki tua itu. Ambil batu roh itu dan cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi. Ya, ya, aku tidak berani mengganggumu. Orang tua itu bergumam, matanya tak bernyawa, dan yang bisa dilihatnya hanyalah batu-batu roh yang menggelinding di tanah. Zhang Fan tidak mempedulikannya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan bersiul. Kaok, kaok. Begitu peluit dibunyikan, terdengar suara burung gagak dari kawah gunung berapi. Kemudian, bayangan hitam terbang keluar dengan hembusan angin dan berhenti di depan kedua orang itu. Besar sekali burung gagak. Pada saat ini, lelaki tua itu mengalihkan pikirannya dari batu roh dan menatap perimoling dengan kagum. Lalu dia terkejut. Apakah ini benar-benar seekor burung gagak? Melihat penampilannya yang megah, bahkan seekor elang pun tidak dapat mengejarnya. Namun, suara tadi jelas merupakan suara burung gagak. Zhang Fan tidak berminat untuk mempedulikan pikiran seorang lelaki tua yang fana. Dia mengulurkan tangannya dan menekan leher perimoling. Seluruh tubuhnya melayang ke udara, dan ujung kakinya menyentuh punggung perimoling dan berdiri dengan ringan. Ketika ia berdiri teguh, perimoling mengepakkan sayapnya dengan cepat dan membawanya ke dalam kawah. Angin laut bertiup, dan pakaiannya berkibar. Menginjak burung roh, dia seperti makhluk abadi. Benar-benar abadi. Melihat Zhang Fan menghilang ke dalam kawah, lelaki tua itu berseru kagum. Kemudian dia mengambil batu-batu roh di tanah dan merenung cukup lama. Dia merasa ada sesuatu yang bisa dibanggakan saat kembali. Dia dalam suasana hati yang baik dan turun gunung dengan wajah puas. Tak lama kemudian, di puncak gunung yang sunyi dan sepi itu, tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh. 155. Di kawah gunung berapi itu, asap mengepul dan di dalamnya tersembunyi sebuah gua kecil yang tidak mencolok. Di dalam gua, Zhang Fan tengah berbaring telentang, dadanya naik turun dengan hebat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tak jauh dari situ, perimoling berdiri gemetar di tanah, dan di bulunya yang hitam berkilau, ada sedikit darah yang mengalir dan menetes. Sekarang, mereka sama sekali tidak tampak seperti makhluk abadi dan burung roh. Setelah terus-menerus menggunakan teknik peleburan api gagak emas dan bertarung dengan nyonya tua huo, luka-luka Zhang Fan jelas tidak ringan. Jika tidak, dia tidak perlu bergantung pada manik-manik Fata Morgana untuk menghadapi seorang kultifator pendirian pondasi tingkat menengah. Keadaan perimoling tidak jauh lebih baik. Saat itu, situasinya mendesak dan tidak ada waktu untuk memasukkannya ke dalam tas binatang roh, jadi Zhang Fan membungkusnya dengan bola api dan membawanya pergi. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, perimoling bukanlah monster tingkat ketiga. Dia tidak dapat menahan tekanan besar dari teknik peleburan api gagak emas, dan dia juga terluka parah. Namun, bagaimanapun juga, ia memiliki fisik monster yang tidak ada bandingannya dengan manusia, jadi ia kurang lebih telah pulih. Jika tidak, ia tidak akan mampu membawa Zhang Fan kembali ke kawah. Seberapa rapuhnya Zhang Fan saat itu? Belum lagi jenggotnya, kalaupun lelaki tua itu bertindak, dia juga bisa memberinya pelajaran, jadi dia harus memanfaatkan perimoling untuk mendukung keadaan. Seorang pria dan seekor burung beristirahat cukup lama, lalu perimoling berjalan ke depan dengan sayap terselip di antara kedua kakinya. Ia membenamkan kepalanya di lengan Zhang Fan dan mengusap-usapnya dengan keras. Raut mukanya sedih dan suaranya terisak-isak, membuat orang yang mendengarnya pun ikut menangis. Zhang Fan ditekan ke dadanya, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Dia tersenyum pahit dan mengusap kepalanya, yang sekarang sudah cukup besar untuk sedikit menenangkannya. Sejak perimoling lahir, di bawah perawatannya yang cermat, ia tidak pernah terluka. Ia bahkan enggan melepaskannya untuk berperang, dan selalu ingin menunggu sampai ia menyusulnya. Ia tidak menyangka kali ini, akibat kesalahan ceroboh, malah terluka lagi. Ia tidak pernah menderita seperti ini sebelumnya. Sekarang setelah ia tenang, ia langsung menangis dan merasa sangat sedih. Zhang Fan menenangkannya cukup lama, lalu mengeluarkan serang garo itu dan membiarkannya mematuk di sampingnya. Baru setelah itu leluhur kecil itu tenang. Gerakan sekecil itu seakan merobek luka dalam tubuhnya, membuatnya terkesiap dan tidak berani bergerak untuk beberapa saat. Setelah pulih sedikit, Zhang Fan berjuang untuk mengeluarkan sarang burung gagak dan menyelimuti seluruh gua, mengisolasinya dari dunia luar dan membentuk ruangnya sendiri. Baru setelah itu ia benar-benar merasa rileks. Dia melakukan ini hanya untuk berhati-hati, dan dia menduga bahwa Taoistiga mayat dan Huo Tua tidak akan punya waktu untuk mengejar saat ini. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya sibuk melarikan diri bersama keluarga mereka, bukan? Berani sekali dia berkeliaran. Memikirkan hal ini, senyum dingin muncul di wajah Zhang Fan, dan kemarahan di dadanya agak berkurang. Mereka berdua harus berusaha keras hanya untuk memperebutkan Liontin Giok dingin gelap, dan begitu debu meredah, mereka harus membunuh Zhang Fan, Cao Dao, dan Sui Wu Yue, yang telah melarikan diri jauh. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapai tujuan mereka untuk membungkam mereka. Namun, apakah ini mungkin? Selama mereka waras, mereka tidak akan menyimpan harapan yang berlebihan seperti itu. Mereka hanya bisa bergerak cepat dan melarikan diri. Jika tidak, yang menanti mereka adalah balas dendam tak berujung dari sekte karakteristik Dharma. Jika pengikut inti suatu sekte bisa dibunuh dengan mudahnya oleh para kultifator jahat, maka masa depan seluruh sekte itu pasti sudah musnah sejak lama. Namun, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Mereka pasti bisa melarikan diri. Lagipula, saat sekte karakteristik Dharma menerima berita dan mengirim perintah untuk mengirim bala bantuan, semuanya sudah terlambat. Paling banter, ratusan tahun bisnis mereka akan hancur, dan mereka tidak akan berani menunjukkan wajah mereka di Provinsi Kin untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, inti dari seluruh dunia kultifasi di luar negeri berada di lautan yang jauh. Selama mereka bersembunyi di sana, tidak peduli seberapa kuat sekte karakteristik Dharma di Provinsi Kin, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Sebenarnya, secara tegas, kekuatan keseluruhan dunia kultifasi abadi di luar negeri jauh lebih kuat daripada kekuatan Provinsi Kin. Namun, karena wilayahnya sangat luas dan sumber daya kultifasi tersebar, mereka tidak dapat membentuk kekuatan yang bersatu. Secara internal, mereka seperti lempengan pasir lepas dengan pertikaian yang tak berujung. Dengan demikian, mereka ditekan oleh dunia kultifasi abadi Provinsi Kin. Jadi, selama cabang Daoistri Kors dan klan Huo dari Pulau Hitam pindah ke laut yang jauh, mereka tidak akan dapat menjangkau mereka. Selain itu, mereka akan memiliki keraguan dan tidak akan takut terhadap pengejaran sekte karakteristik Dharma. Jika tidak seperti itu, mengapa mereka berani menyerang Sang Fan dengan berani? Bukankah karena meskipun mereka gagal membungkamnya, mereka tidak akan dalam bahaya kematian. Dengan harta sebanyak itu yang bisa diraih, bahkan jika ada bahaya kematian, itu tetap layak dipertaruhkan. Justru karena dia yakin bahwa mereka tidak akan berani menunda seluruh gerakan klan, Sang Fan secara terbuka memulihkan diri di kawah gunung berapi. Lagi pula, dengan kondisinya saat ini, lebih sulit daripada naik ke surga untuk menemukan tempat dengan ki spiritual yang melimpah. Bukan tidak mungkin baginya untuk jatuh ke laut dan menjadi makanan bagi binatang iblis saat terbang. Terlebih lagi, di bawah perlindungan Crown Ness, bahkan seorang Grandmaster formasi inti tidak akan mampu menemukannya, apalagi dua kultifator inti palsu. Karena dia ingin memulihkan diri di sini, dia harus bersikap acuh-ta'acuh terhadap lelaki tua itu. Ini juga alasan mengapa Sang Fan tidak menyangkalnya ketika lelaki tua itu salah memahami identitasnya. Bukan saja dia tidak bisa menyangkalnya, tetapi dia juga tidak bisa mengungkapkan kekurangannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah penduduk setempat punya cara lain untuk menghubungi Pulau Bintang Jatuh. Jika mereka melaporkan bahwa ada kultifator asing yang tinggal di sini dengan luka serius, atau jika dia tidak kembali dalam waktu lama, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Lalu apa jadinya kalau utusan bintang yang sebenarnya datang? Sang Fan tidak pernah khawatir tentang hal ini. Meskipun lukanya tidak ringan, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan paksa api peleleh gagak emas. Setelah beberapa hari pemulihan, ia akan dapat memulihkan sebagian kekuatan sihirnya. Jika saat itu tiba, apa yang perlu ditakutkan? Ia bisa pergi begitu saja. Pada saat ini, Sang Fan kurang lebih telah memulihkan sebagian kiprimordialnya. Dia duduk bersila dengan telapak tangan menghadap ke langit, menelan beberapa pil obat, dan diam-diam mulai memulihkan diri. Tiga mayat taois, Nyonya Tua Huo, anak itu. Ekspresi ke enam orang itu terlintas di benak Sang Fan, dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Tunggu aku, kita akan bertemu lagi. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Penduduk pulau api musim panas menghela napas lega ketika utusan bintang kembali. Meskipun formasi itu sendirilah yang melindungi pulau itu, tanpa seorang guru abadi yang mengawasinya, setiap orang akan selalu merasa gugup dan tidak percaya diri. Terlebih lagi, master abadi kali ini adalah orang baik. Orang tua itu membawa pulang lebih dari 40 batu roh, jauh lebih banyak daripada utusan sebelumnya yang telah berhemat pada batu roh mereka. Adapun Sang Fan, dia jelas telah memberinya lebih dari 50 batu roh, jadi mengapa pada akhirnya hanya tersisa 40. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya diketahui oleh orang luar. Orang tua itu menikmati pujian orang-orang atas efisiensinya dengan hati nurani yang bersih. Pada saat yang sama, ia membanggakan kekuatan magis dari master abadi yang baru, serta bagaimana ia berjuang berdampingan dengan master abadi untuk mengusir orang luar. Meskipun tidak banyak orang yang percaya padanya, lelaki tua itu sangat gembira. Ia dengan senang hati mengulang-ulang kata-kata yang sama, hingga telinga orang-orang di sekitarnya menjadi kapalan. Awalnya, kehidupan seperti ini akan terus berlanjut hingga ia kehabisan batu roh. Namun, keadaan tetap berubah di luar dugaannya. Tidak, petik dua. Teriakan tragis tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Pelan-pelan, pelan-pelan, ah, petik dua. Suara itu semakin dekat. Di dalam gua, di dalam kawah, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bingung. Suara itu sangat familiar, siapa lagi kalau bukan lelaki tua itu. Dengan keberanian orang ini, mustahil baginya untuk tetap berani datang ke sini dan berteriak seperti ini setelah peringatan yang jelas. Pasti ada masalah. Zhang Fan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak merasa gugup atau khawatir sama sekali. Beberapa hari yang lalu, luka-lukanya sudah sembuh. Satu-satunya alasan dia masih di sini adalah untuk menyerap pengalaman dari pertempuran dengan kultifator inti palsu dan mempelajari Kitab Suci Matahari Agung secara lengkap. Sekalipun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dia tidak perlu takut. Dengan gerakan tubuhnya, seperti embusan angin, beberapa barang yang diletakkan di dalam gua itu langsung lenyap. Tak lama kemudian, dengan kilatan cahaya, tak ada lagi jejak siapapun di dalam gua itu. Di luar kawah, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berdiri. Lelaki tua itu tergeletak di tanah, muntah-muntah terus-menerus. Lelaki muda yang berpakaian seperti seorang kultifator itu dengan cepat menutup hidungnya dan mundur. Wajahnya penuh amarah. Orang tua, apakah kamu sudah cukup muntah? Setelah beberapa saat, melihat lelaki tua itu masih muntah-muntah, kultifator muda itu tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Jika lelaki tua itu mengangkat kepalanya, dia akan melihat niat membunuh yang tak tersamar di mata kultifator muda itu. Bahkan jika dia tidak mengangkat kepalanya, dia tahu bahwa kesabaran guru abadi ini telah mencapai batasnya. Dia dengan cepat berkata, hampir cukup, hampir cukup. Petik 2. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat ia lakukan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, keluarlah kata-kata kotor lainnya. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Pria tua kecil ini belum pernah terbang sebelumnya dalam hidupnya. Tiba-tiba terangkat ke langit lebih cepat dari seekor burung, dia terkejut dan takut. Dia sangat pusing sehingga dia tidak bisa membedakan antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia tidak muntah? Kultifator muda itu tidak punya niat untuk mengerti. Dia masih muda dan sombong. Dalam hidupnya, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kasar di depannya. Terlebih lagi, orang yang melakukan ini adalah manusia biasa yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dipandang olehnya. Bau asam yang terbawa angin bagaikan bahan bakar, menyebabkan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Jika dia tidak punya sesuatu untuk ditanyakan padanya, dia pasti sudah. Sang kultifator muda dengan paksa menekan keinginannya untuk menghancurkan lelaki tua itu hingga mati dan bertanya dengan suara yang dalam, orang yang kamu sebutkan ada di sini. Ya, ya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akhirnya berhasil mengatur nafasnya. Wajahnya pucat pasi saat ia berulang kali menjawab. Kemudian, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan Abadi, bukankah Tuan Taibai Jinsing sudah memberitahumu? Mengapa mereka mengirim guru abadi ke sini? Mata kultifator muda itu berkedip dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Taibai Jinsing sedang sibuk, bagaimana dia bisa peduli dengan masalah sekecil itu? Saya pikir orang-orang yang bekerja di bawah telah melakukan kesalahan. Ketika saya melihatnya, saya akan tahu siapa saudara senior itu. Oh, benar juga. Orang tua itu menatapnya dengan curiga, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apapun. Jika dia tidak mengeluarkan token utusan resmi, dia tidak akan percaya bahwa murid Lord Taibai Jinsing akan melakukan kesalahan seperti itu. Token utusan tidak pernah digunakan selama hampir seratus tahun. Dia baru mengetahuinya setelah bertanya kepada para tetua di desa. Di tempat terpencil ini, selain orang-orang malang yang dikirim oleh Lord Taibai Jinsing, kultifator abadi mana yang akan datang kesini untuk menjaga. Jadi, proses verifikasi tidak ada gunanya. Guru abadi itu adalah. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar. Siapa kamu? Katakan padaku namamu. Aku juga ingin tahu, adik muda, mana yang akan datang. Ketika dia mengucapkan kata, adik junior, dia menekankan kata-kata itu. Sarkasme itu jelas terlihat. 156. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu dan bicaralah. Mendengar perkataan Zhang Fan, kultifator muda itu awalnya panik, tetapi dia segera tenang dan berteriak. Hahaha. Siapakah aku? Secara alamiah, saya adalah utusan bintang. Siapa lagi yang bisa saya jadikan? Suaranya tidak menentu, seolah-olah dia berbicara satu kata dalam satu waktu. Pada suatu saat dia berada di mulut gunung berapi, pada saat berikutnya dia berada di belakangnya. Kamu tidak bisa. Sebelum sang kultifator muda bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tak dapat menahan diri untuk berhenti. Angin berdesir, dan kerikil berputar di udara, langsung mengalir ke mulutnya, menghalangi semua kata yang ingin diucapkannya. Cukup omong kosongnya, mari kita lihat siapa yang sebenarnya membunuh. Seperti meriam yang ditembakkan setelah kejadian, hembusan angin kencang membawa pasir ke wajahnya. Baru kemudian kata, bunuh, masuk ke telinganya. Anda. Kultifator muda itu terkejut dan marah pada saat yang sama, tetapi dia hanya bisa mengucapkan kata, kamu. Seperti seekor bebek yang dicengkeram lehernya, kata-katanya terhenti tiba-tiba. Telapak tangan raksasa yang tembus pandang itu menekan dari langit seperti gunung. Sebelum mencapai kultifator muda itu, suara ledakan udara terdengar. Seluruh ruang tampak membeku, dan tekanan yang sangat besar menyebabkan kultifator muda itu menundukkan kepalanya. Beberapa tanah dan bebatuan bahkan hancur. Ah, tidak. Sambil berteriak, lelaki tua itu terlempar seolah-olah tidak memiliki bobot. Ia meluncur jauh hingga ia tergantung di pohon kecil dan melayang tertiup angin seperti boneka. Pada saat yang sama, telapak tangan raksasa itu sudah kurang dari tinggi seseorang. Suara gemuruh terus berlanjut dan tanah di bawahnya ditutupi oleh bayangan kelima jari itu. Siapa di sana? Saat suara itu terdengar, tiba-tiba petir menyambar. Pada saat kritis, petir itu melesat melewati ujung telapak tangan raksasa dan menghindar. Tepat saat kilat menyambar, telapak tangan raksasa itu tidak dapat menghentikan momentumnya dan menghantam tanah. Seketika, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Debu menutupi mata, dan segala sesuatu dalam jarak seratus kaki menjadi kabur. Sang kultifator muda muncul dari tengah petir tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi, dipenuhi dengan kengerian dan rasa takut yang tak kunjung hilang. Hah! Tepat pada saat itu, terdengar suara terkejut dari belakangnya. Kedengarannya seperti orang yang menyerang sebelumnya. Kultifator muda itu merasa ngeri. Tepat saat dia hendak menggunakan teknik mistik untuk menghindar lagi tanpa mempedulikan konsekuensinya, tiba-tiba muncul cahaya yin dan yang-yang cemerlang dan langsung mengelilinginya. Begitu petir muncul di tubuhnya, petir itu menghilang. Saat ini, dia seperti burung dalam sangkar. Jika dia tidak bisa keluar dari sangkar, sekuat apapun teknik melarikan diri yang dimilikinya, itu akan sia-sia. Dia membatalkan teknik rahasia itu di tengah jalan, tetapi itu malah membuat wajahnya semakin pucat. Jika bukan karena cahaya yin dan yang-yang beredar di sekelilingnya, itu tidak akan ada bedanya dengan melihat hantu di siang bolong. Pada saat ini, dia telah melihat bahwa cahaya yin yang dipancarkan dari sepasang cincin yang saling terkait. Hanya dengan melihat momentumnya, dia tahu bahwa itu jelas bukan benda biasa. Ketika kultifator muda itu melihat ini, dia menggertakkan giginya dan tidak peduli dengan apapun. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak segera melarikan diri, dia mungkin akan mati di tempat. Di tengah cincin langit dan bumi yang menyusut, dia menyatukan kedua tangannya dan mengarahkannya ke langit. Auranya juga berubah. Dia seperti tombak yang memperlihatkan ketajamannya dan melesat ke langit. Dalam sepersekian detik, awan-awan di langit bergerak seolah-olah mereka dituntun oleh sesuatu. Mereka bertemu dan bertabrakan, dan suara cahaya ungu samar-samar terdengar. Ini. Di belakangnya, Zhang Fan muncul dan menatap langit. Ada sedikit keraguan di matanya. Ada sedikit rasa keakraban. Namun, tidak peduli seberapa akrabnya dia, dia tidak bisa membiarkan pihak lain menggunakannya. Jika dia melakukannya, dia bukan Zhang Fan. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk jarinya dari jauh. Cincin yin yang menyusut tiba-tiba berhenti. Kemudian, terdengar suara gemetar, dari kecil menjadi besar, dari tak terlihat menjadi terlihat, dan dalam sekejap, cincin itu menutupi seluruh cincin. Kultifator muda itu tercengang. Ia merasa seolah-olah seseorang telah menutupi kepalanya dengan lonceng tembaga dan kemudian tiba-tiba mengetuknya. Tangannya yang baru setengah jalan langsung terputus. Darah dan kinya terguncang dan dia merasa mual. Dia ingin muntah seperti orang tua tadi. Namun, dia baru menyelesaikan setengah dari muntahannya ketika bidang penglihatannya dipenuhi warna merah tua, dan kemudian dia merasakan tubuhnya menjadi ringan sementara dunia berputar di sekelilingnya. Ketika dia akhirnya menoleh, dia melihat mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, dan begitu jatuh ke tanah, mayat itu hancur berkeping-keping. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sisa kesadarannya telah musnah seperti lilin yang tertiup angin. Celepuk. Kepala yang berdiri sendiri jatuh dari langit dan memantul di tanah sebelum berguling di bawah pohon kecil. Matanya dipenuhi dengan kengganan saat menatap ke langit, seolah-olah ia memiliki kebencian tak berujung yang tidak dapat dihilangkan. Ia Tuhan. Teriakan yang beberapa kali lebih menyedihkan dari sebelumnya datang dari pohon itu. Kaca. Cabang pohon itu patah dan seorang lelaki tua jatuh seperti anjing yang memakan kotoran. Pantatnya berada di belakangnya dan kepalanya menghadap ke depan, menghadap kepala. Pada saat itu, mereka saling menatap. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut dan busa putih muncul. Dia memaksakan senyum di kepala dan segera mengeluarkan teriakan aneh. Dia berguling dan merangkak ke sisi Zhang Fan dan menepuk dadanya. Melihat tindakannya, Zhang Fan tercengang. Orang tua ini benar-benar tidak biasa. Awalnya, ketika dia melihatnya seperti itu, entah disengaja atau tidak, selama dia berani berlari menuruni gunung, Zhang Fan berencana untuk menangkapnya dan memberinya pelajaran. Akan tetapi, karena dia pintar, maka tidak apa-apa. Pada saat ini, lelaki tua itu tampak sudah tenang. Sepasang mata kecilnya melihat sekeliling. Sesaat, dia melihat reruntuhan di tanah, dan sesaat lagi, dia melirik Zhang Fan. Hanya dia yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Zhang Fan tidak memperdulikannya. Dia hanya mengulurkan tangan dan mengambil tas kiankun milik kultifator muda itu ke tangannya. Pada saat yang sama, beberapa percikan api terbang keluar dan mengubah mayat itu menjadi abu. Selama proses ini, melihat potongan-potongan mayat dan kepala langsung terbakar menjadi abu, lelaki tua itu tampak menghela napas lega. Matanya juga menjadi lebih hidup. Namun, saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Begitu indera ketuhanannya memasuki tas kiankun, wajahnya pertama kali menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, ekspresinya berubah dan menjadi sangat luar biasa. Dia sebenarnya. Untuk sesaat, Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat abu di tanah, dia merasa bahwa kultifator muda ini tidak layak. Orang ini adalah kultifator pembentukan pondasi termudah yang pernah ditemuinya sejak ia mencapai tahap pembentukan pondasi. Tampaknya orang ini seperti dirinya, seorang pemuda yang baru saja mencapai tahap pembentukan pondasi belum lama ini. Jika dia tidak mati kali ini, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup dengan muda selama 100 tahun lagi. Tidak sepenuhnya mustahil baginya untuk melangkah lebih jauh, tetapi untuk benar-benar mati seperti ini. Itu terlalu tidak adil. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan menoleh ke arah lelaki tua itu dan bertanya dengan penuh arti, seorang penipu. Orang tua itu bahkan tidak berpikir panjang dan langsung berkata, ya, ya, seorang penipu, pastinya seorang penipu. Orang tua ini sungguh menarik. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum dan menatapnya dengan tatapan penuh penghargaan. Begitu senyum itu muncul, lelaki tua itu merasa seolah-olah awan-awan tengah mengusir awan dan melihat matahari. Batu besar di hatinya akhirnya jatuh. Ia menyentuh kepalanya dan senyum konyol muncul di wajahnya yang sederhana dan jujur. Senyuman seperti ini, ditambah dengan perilakunya yang cerdik dan tatapan matanya yang tajam, membuat Zhang Fan tanpa sadar tersenyum. Tak lama kemudian, dia tidak lagi memperhatikannya dan melihat kekejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, di dalam tas kiankun milik kultifator muda itu, dia menemukan sesuatu yang familiar sekaligus tak terduga. Hal inilah yang membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di saat yang sama, dia merasa iba terhadap kultifator muda itu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tas kiankun. Dua jimat berat muncul di tangannya. Dari waktu ke waktu, cahaya ungu bersinar di sana, mengingatkannya pada masa lalu yang menurutnya telah lama dilupakannya. Di lembah tanpa pulang, di bawah pohon keberuntungan, dekrit sensiao, petir sembilan langit. Berapa tahun lagi ia tidak melihatnya lagi. Pada saat ini, apa yang ada di tangan sang fan? Kalau bukan dekrit sensiao, lalu apa lagi? Selain jimat ini, ada beberapa pil obat dan alat ajaib di dalam tas kiankun. Hanya dengan melihat atribut alat ajaib itu, jelas bahwa itu milik kultifator muda itu. Pada saat yang sama, ada juga sesuatu yang bukan miliknya. Tentu saja, itu adalah token utusan. Karakteristik metode kultifasi orang ini, dekrit sensiao, dan berbagai alat sihir yang digunakannya semuanya membuktikan identitasnya. Dia seharusnya menjadi murid luar sekolah sensiao Yongsu. Tidak mungkin baginya untuk menjadi murid seorang penguasa bintang. Kemungkinan besar, dia membunuh utusan yang asli dalam perjalanan, dan kemudian, seperti Zhang Fan, datang dengan tujuan untuk menyamar sebagai utusan yang asli. Tanpa diduga, setelah membunuh Li Kui, dia bertemu Li Gui. Awalnya, Zhang Fan benar-benar mengira dia adalah utusan Tuhan, jadi dia tidak membiarkannya mengatakan apapun dan langsung menyingkirkannya. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Cara kematian seperti itu sungguh tidak adil. Meskipun dia adalah seorang kultifator foundation building, dia tidak memiliki banyak trik. Peralatan sihirnya lebih rendah, dan dia bahkan memiliki lebih sedikit sensiao edix daripada kultifator key condensation yang tewas di tangan Zhang Fan. Ditambah lagi, dia bukan seorang wanita. Semua ini membuat identitasnya jelas. Pada saat kritis perang antara tiga provinsi ini, orang ini adalah seorang kultifator bangunan fondasi. Adalah baik untuk mengirimnya ke medan perang sebagai umpan meriam. Tetapi sekarang, mengapa dia datang ke dunia kultifasi di luar negeri? Kalau ada yang bilang dia ingin memprovokasi dunia kultifasi di luar negeri untuk memulai perang dengan provinsi Qin dan meredakan tekanan di garis depan, Zhang Fan sama sekali tidak akan mempercayainya, dan tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Dunia kultifasi di luar negeri adalah sistem tersendiri, dan mempunyai karakteristiknya sendiri. Karena wilayahnya yang luas dan sumber daya yang tersebar, terciptalah situasi perpecahan dan tidak bisa bekerja sama. Dalam situasi seperti itu, akan sia-sia jika mereka mengumpulkan terlalu sedikit orang. Jika mereka mengumpulkan terlalu banyak orang, berita itu pasti akan bocor. Tidak hanya akan sia-sia, tetapi mereka juga akan siap dipenggal bahkan sebelum mereka meninggalkan wilayah seberang laut. Itu masalah yang sangat sederhana. Bahkan orang yang malas seperti Zhang Fan, yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Sekte, tahu betul tentang hal itu, belum lagi para monster tua yang sangat cerdik itu. Tidak mungkin mereka begitu naif. Lalu apa tujuannya? Untuk membuat orang ini datang dari ribuan mil jauhnya, dan bahkan bersiap berpura-pura menjadi utusan. Dia berbeda dengan Zhang Fan. Zhang Fan datang ke sini secara kebetulan, dan tidak memiliki tujuan khusus. Namun, orang ini sangat teliti. Jika dia tidak memiliki niat yang dalam, bahkan lelaki tua di sebelahnya tidak akan mempercayainya. Memikirkan lelaki tua yang menarik ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Namun, dia melihat lelaki tua itu sedang menatap abu di tanah dengan ekspresi serius. Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, Tetua, kemarilah dan ngobrol. Tuan abadi, apa instruksi yang Anda miliki? Orang tua ini pasti akan mengurusnya untukmu. Ketika lelaki tua itu mendengar panggilan Zhang Fan, dia segera berlari menghampiri. Dia menganggup dan membungkuk, menepuk dadanya dan bersumpah. 157. Orang tua Zhang Fan menunjuk abu yang berterbangan tertiup angin dan bertanya, Apakah orang ini menanyakan sesuatu kepadamu sepanjang perjalanan? Orang tua itu tertegun. Dia tidak menyangka Li Siandau akan menanyakan hal ini. Setelah menggaruk telinga dan pipinya untuk waktu yang lama, dia berkata dengan ragu-ragu, Tidak ada. Hanya. Hanya apa? Hanya untuk bertanya tentangmu. Orang tua itu merasa belum cukup bicaranya dan menambahkan, hanya untuk bertanya tentang utusan surgawi. Zhang Fan merasa geli saat mendengar ini. Dia mengerti perasaan di hatinya. Tak lama kemudian, dia pun berpikir keras. Kultifator dari sekolah Sen Xiao ini pasti tidak datang ke sini tanpa alasan. Selain itu, dia memiliki firasat samar bahwa masalah ini tidak sederhana. Jika ini bukan peristiwa besar, maka pasti layak untuk direnungkan. Sementara Zhang Fan terdiam, lelaki tua itu melihat sekeliling lagi. Saat ini, sebagian besar abu telah tersebar. Dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia berkata. Tanpa peringatan, dia tiba-tiba berkata, Guru surgawi, haruskah kami memberi tahu Falling Star Island? Zhang Fan merasa jengkel saat mendengar ini. Apakah lelaki tua ini benar-benar bodoh atau hanya pura-pura bodoh? Dia mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berhenti. Jadi begitu. Tutup rapat. Selain menutup berita, tidak ada kemungkinan lain. Jika seseorang melakukan sesuatu yang besar di suatu tempat dan tidak ingin penguasa surgawi pulau bintang jatuh mengetahuinya dan ikut campur dalam jangka pendek, menduduki tempat tersebut sama saja dengan menutup jalur penting. Ketika melakukan sesuatu, bahkan jika ada manusia yang lolos, ikan yang lolos dari jaring kemungkinan besar akan datang ke tempat ini. Jika kultifator muda itu berhasil menduduki tempat ini, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk menghalangi jalan mereka? Pada saat yang sama, Zhang Fan juga diam-diam terkejut. Dia jelas tahu bahwa akan ada perubahan besar di pulau itu. Selain itu, pihak lain begitu berhati-hati dan bahkan memblokir rute pelarian. Mustahil bagi siapapun di sekitar yang mungkin tahu tentang ini untuk membocorkannya. Pembantaian tidak dapat dihindari. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan kembali menatap lelaki tua yang menatapnya dengan cemas dan bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di pulau ini baru-baru ini? Atau ada sesuatu yang istimewa? Tidak ada apa-apa. Itu sangat normal. Orang tua itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan kesal, pulau kita ini begitu terpencil sehingga bahkan binatang iblis pun tidak mempedulikannya. Kita hanya memiliki beberapa ratus desa dan sebuah kota. Tidak ada yang lain. Kota. Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada kota di pulau ini. Dia benar-benar sedikit terkejut. Selama kurun waktu ini, dia memiliki pemahaman umum tentang tempat ini. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, tempat ini adalah tempat yang terpencil. Selain batu, tidak ada apa-apa selain rumput. Hanya gunung berapi ini yang istimewa. Bahkan tidak ada biji besi biasa, belum lagi bahan penyulingan dan sebagainya di pulau meteorit. Bagaimana bisa ada kota di tempat seperti itu? Ini agak aneh. Perlu diketahui bahwa pulau-pulau kecil ini berbeda dengan daratan utama sembilan prefektur. Tidak mungkin mengandalkan manusia untuk berdagang, dan mereka hanya bisa mengandalkan transportasi para pembudidaya abadi. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah untuk membentuk pusat distribusi yang besar. Syarat paling mendasar adalah daerah setempat memiliki produk khusus, seperti pulau bintang jatuh. Pulau ini jelas tidak memiliki kondisi seperti itu. Ketika lelaki tua itu mendengar pertanyaan Zhang Fan, dia memukul telapak tangannya dengan kesal dan berkata dengan penuh kebencian, itu bahkan bukan pulau kita. Udara di sana penuh dengan kotoran. Dia tidak menunggu Zhang Fan bertanya lebih lanjut sebelum melanjutkan pembicaraannya. Ternyata kota itu dihuni oleh sekte kecil yang terkait dengan Raja Bintang Si Che. Nama sekte itu adalah Utopia. Fraksi Utopia adalah sekte yang sangat kecil. Bahkan, kekuatannya tidak lebih dari keluarga kultifasi kecil. Jika ada sesuatu yang istimewa tentangnya, itu akan menjadi tujuan utama sekte ini. Kebahagiaan di dunia, tak ada rasa iri terhadap umur panjang. Di dunia kultifasi abadi, di mana umur panjang menjadi tujuannya, dapat dikatakan hal itu sangat tidak konvensional. Awalnya, ini bukan masalah besar. Lagipula, setiap orang punya ambisinya sendiri. Selain itu, ada banyak kultifator yang tidak bisa maju tetapi malah bersenang-senang. Masalahnya adalah bahwa, kenikmatan yang dianjurkan oleh fraksi Utopia adalah kenikmatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan, perasaan, atau pemanjaan. Ini juga alasan mengapa lelaki tua itu tidak menyukainya. Fraksi Utopia selalu membutuhkan gadis-gadis baru. Bagaimana mungkin lebih mudah daripada menemukan mereka di pulau itu? Bagaimana mungkin tidak ada konflik? Namun, meskipun ada konflik, mereka harus menanggungnya. Meskipun fraksi Utopia tidak kuat, mereka memiliki jangkauan komunikasi yang luas. Jika tidak, mereka tidak akan mengikuti jejak Star Lord Tong Sing dan memperoleh perlindungannya. Kota yang disebutkan lelaki tua itu adalah benteng fraksi Utopia. Kota itu memiliki berbagai macam fasilitas hiburan, yang menarik banyak petani untuk berhenti dan menikmati hal-hal yang biasanya tidak dapat mereka sentuh. Bisnis kota itu cukup bagus, yang juga mempromosikan seluruh kota. Dibandingkan dengan pulau Tandus, kota itu lebih makmur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Star Lord. Dia membiarkan mereka tinggal di pulau kita dan menculik semua gadis di desa. Anakku yang malang. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan mendengar sesuatu yang salah tentang Star Lord dari mulut lelaki tua itu, hal yang jarang terjadi bagi manusia biasa yang hidup di bawah perlindungannya. Namun, Zhang Fan tidak tertarik lagi mendengarkan omelan lelaki tua itu. Setelah menanyakan arah, dia meninggalkan lelaki tua yang masih terus mengeluh itu, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba-tiba menghilang di cakrawala. Melihatnya pergi, lelaki tua itu berhenti bicara dan terdiam cukup lama. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata tanpa alasan, seorang penipu. Benar-benar. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berjalan menuruni gunung dengan santai sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Elysium Town, Elysium di kota itu, senang tinggal di sini. Matahari yang baru saja terbit dari laut masih sedikit merah dan hangat, seolah belum bangun, membuat orang tak kuasa membangkitkan semangatnya. Pada saat seperti itu, adalah saat yang tepat untuk berbaring di tempat tidur yang hangat dan tidur dengan istrinya di pelukannya. Namun, kota itu sudah penuh dengan orang, dan banyak dari mereka adalah petani. Kalau mereka ke sini mau senang-senang, bagaimana mungkin mereka tahan melihat suasana penuh nafsu di sini. Namun, seseorang bisa. Dia adalah seorang pemuda dengan wajah yang belum berpengalaman. Oh tidak, jika dia tidak berpakaian seperti orang tua, dia seharusnya dianggap sebagai seorang remaja. Dia telah berkeliaran di luar kota selama lebih dari satu jam dan tiba sebelum fajar. Namun, dia masih belum bergerak maju. Dia sudah mengangkat kakinya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melangkah maju. Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar. Kalau tidak, mereka pasti sudah menyeretnya sejak lama. Tepat saat dia menggertakan giginya dan hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia melihat aliran cahaya berkelebat di langit yang jauh. Mata pemuda itu langsung berbinar. Aliran cahaya itu mendarat di luar kota, memperlihatkan seorang kultifator muda berpakaian hitam. Dia adalah Zhang Fan, yang bergegas datang dari kawah. Pemuda itu segera menyusul dan menghalangi jalannya. Tepat saat Zhang Fan mengerutkan kening dan hendak bertanya, pemuda itu membungkuk dan berkata, Saya Huang Cheng. Salam, kakak. Bolehkah aku menanyakan nama kakak? Hem, Zhang Fan merasa sedikit lucu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang kultifator yang memanggilnya kakak. Dia merasakan sesuatu yang baru di hatinya. Melihat wajah muda pemuda itu, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Saya Zhang Fan. Salam, kakak Huang. Huang Cheng jelas tidak memiliki banyak pengalaman dalam berurusan dengan orang lain. Dia segera berkata, Kakak Zhang, tolong panggil aku dengan namaku. Zhang Fan tersenyum dan tidak memaksanya. Dia hanya berkata, Mengapa saudara Huang menghentikan saya? Ini, Huang Cheng tersipu dan berkata dengan malu-malu, Kakak Zhang, apakah kamu ingin pergi ke kota? Untuk, untuk bersenang-senang. Ketika dia mengucapkan kata, Bersenang-senanglah, pemuda itu hampir memuntahkannya dengan gigi terkatup. Setelah dia selesai berbicara, kepalanya hampir jatuh ke tanah. Dia tampak seperti tidak berani menatap siapapun. Selamat bersenang-senang. Zhang Fan ragu sejenak. Ngomong-ngomong, dia tidak jauh berbeda dengan pemuda di depannya ini. Dia juga tidak mengalami kehidupan yang penuh pestapora. Namun, ketika dia datang ke kota bahagia, jika bukan untuk bersenang-senang, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Huang Cheng senang melihat ini. Dia membusungkan dadanya dan berkata, Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang memimpin jalan untukmu? Saya sangat akrab dengan tempat seperti itu. Sambil berbicara, dia menepuk dadanya keras-keras, seolah-olah hal itu akan membuatnya lebih percaya diri. Zhang Fan tersenyum. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa pemuda di depannya ini jelas-jelas baru pertama kali melangkah ke tempat seperti itu. Dia sangat penasaran tetapi tidak punya keberanian. Dia berusaha mengajak seseorang untuk ikut dengannya. Zhang Fan tidak mempermenangkan masalahkannya. Pemuda ini cukup menarik. Selain itu, jika dilihat dari penampilannya, jelas bahwa dia belum pernah keluar kota sebelumnya. Dia pasti seorang kultifator di daerah itu. Ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menanyakan situasi. Jadi dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Kalau begitu, terserah padamu, Saudara Huang. Aku mengandalkanmu hari ini. Mendengar ini, Huang Cheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia berkata dengan keras, Serahkan saja padaku. Dia lalu menambahkan, saya sungguh-sungguh sangat mengenalnya. Benar-benar, benar-benar, seru Zhang Fan. Dalam hatinya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang akan mencuri gaimu? Selagi Huang Cheng mengoceh tanpa henti seolah berusaha menghilangkan ketegangan dalam hatinya, mereka berdua perlahan berjalan memasuki kota bahagia. Begitu mereka memasuki kota, wajah pemuda itu tiba-tiba berseri-seri. Ia tidak menatap wanita-wanita cantik yang sesekali ia lihat, tetapi pada ekspresi para petani pria yang datang dan pergi. Melihat wajah-wajah orang yang bersemangat dan cemas saat memasuki kota, dan wajah-wajah puas orang-orang yang meninggalkan kota, Huang Cheng menunjukkan ekspresi bangga. Ia berbalik dan berkata, Saudara Zhang, tampaknya kita datang ke tempat yang tepat. Ini pasti tempat yang bagus. Bukankah kamu sangat mengenalnya? Zhang Fan bergumam dalam hatinya, tetapi dia tidak berniat mengganggu minat Huang Cheng. Dia hanya akan membiarkannya mengaturnya. Bagaimanapun, dia tidak punya niat untuk melakukan apapun dengan datang ke sini. Bahkan jika dia tidak dapat mengetahui apa yang ingin dilakukan orang-orang dari sekolah Sen Xiao itu, itu tidak masalah. Dibandingkan dengan sikap acuhnya, Huang Cheng jauh lebih cemas. Ia mengulurkan tangan dan meraih seorang anak yang berlari melewati mereka. Sambil memegang kerah baju anak itu, ia mengeluarkan batu roh dan menimbangnya di tangannya. Ia berkata sambil tersenyum, Adik kecil, bawalah kakak ini ke tempat terbaik di kota. Ini milikmu. Ketika dia mengatakan hal itu, dia melihat bahwa anak itu masih kecil, jadi dia dengan khawatir menambahkan, Apakah kamu tahu tempat mana yang sedang kumaksud? 158. Kau tahu tempat mana yang sedang kubicarakan, kan? Zhang Fan tertawa. Anak di depannya setidaknya berusia 11 atau 12 tahun. Dia tumbuh di pasar, apalagi yang tidak dia ketahui. Mungkin dia lebih mengetahuinya dari Anda. Bocah itu tidak takut diangkat ke udara. Dia mengecilkan lehernya dan menarik lengannya. Dengan suara mendesing, dia benar-benar melarikan diri seperti jangkrik yang melepaskan cangkangnya. Huang Cheng tertegun sejenak. Ketika dia melihat lagi, hanya ada jubah compang kemping yang berbau anggur dan sayuran di tangannya. Ini belum berakhir. Anak itu licin. Setelah mendarat, dia menurunkan tubuhnya dan meremas selangkangan Huang Cheng. Serangkaian gerakan ini sudah terlatih dan lancar. Dia pasti sudah terbiasa dikejar-kejar. Awalnya, dia akan berlari ke kerumunan dan mengumpat sambil berlari untuk melampiaskan amarahnya. Tanpa diduga, di tengah-tengah gerakannya, dia tiba-tiba menggunakan kedua tangan dan kakinya dan mundur dari selangkangan Huang Cheng. Ketika dia mendongak, bola matanya yang tadinya sangat bersemangat, tiba-tiba tak terkendali. Saat spirit stone-nya dilempar ke atas dan ke bawah, bola matanya juga ikut bergerak ke atas dan ke bawah. Akhirnya, kepalanya yang kecil pun ikut bergerak, seperti ayam yang mematuk nasi. Huang Cheng melihat ini dan tersenyum. Dia membalikkan tangannya dan baturo itu tersembunyi di telapak tangannya. Wajah anak itu langsung menunjukkan ekspresi kasihan. Kemudian dia memutar matanya dan berkata dengan marah, bukankah itu hanya tempat untuk mengunjungi gadis-gadis? Apa yang tidak kamu ketahui? Jangan meremehkanku. Uh, Huang Cheng tertegun sejenak. Begitu lugas. Tetapi dia benar, jadi dia menganggup cepat-cepat. Kalau begitu ikuti aku, anak itu mengenakan kembali pakaian lusuhnya, menginjak sepatu kain yang memperlihatkan jempol kakinya, dan berjalan memimpin jalan di depan. Saat mereka berjalan, anak itu masih khawatir dan bertanya, apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku? Tentu saja, tentu saja. Cepat pimpin jalan. Huang Cheng juga sedikit kesal dengan anak ini, jadi dia berkata berulang kali. Baiklah, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Sambil berkata demikian, anak itu mengulurkan kelima jarinya dan membuat gerakan merangkak seperti kura-kura. Huang Cheng sangat marah hingga dia hampir menamparkan dahinya. Meskipun anak ini sangat pintar, dia tidak berbohong. Dia memang sangat mengenal tempat ini. Mereka berbelok beberapa kali dan mengambil jalan pintas. Dalam beberapa saat, mereka bertiga tiba di depan sebuah gedung yang sangat bising. Ada tiga kata besar berwarna merah muda di papan nama di luar gedung. Istana Kebahagiaan Anak itu mengulurkan jari kelingkingnya yang kotor dan menunjuk ke papan nama. Ini dia. Wanita-wanita di sini paling cantik, makanannya paling enak, dan variasinya paling banyak. Kamu boleh bermain sesuka hatimu. Tapi kami tidak menerima perak di sini. Anda hanya bisa membayar dengan batu roh. Anda. Sambil menelan ludahnya, anak itu dengan cekatan menangkap batu-batu roh yang dilemparkan dan melanjutkan, kalian pasti akan baik-baik saja. Domba gemuk besar. Domba. Begitu kata, Domba keluar dari mulutnya, anak itu memasukkan batu roh ke selangkangannya. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia menyelinap ke kerumunan, menyebabkan keributan sebelum menghilang. Anak ini. Zhang Fan dan Zhang Xuan memarahinya sambil tersenyum. Mereka tidak merasa terganggu. Anak jalanan seperti ini cukup menarik. Mereka saling memandang dan tersenyum. Keduanya lalu melangkah masuk ke gerbang istana kebahagiaan. Istana kebahagiaan. Dari namanya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah benteng istana kebahagiaan di kota kecil itu. Itu adalah bisnis terbesar mereka. Baru setelah melangkah masuk, Zhang Fan dan Huang Cheng menyadari mengapa anak itu memanggil mereka Domba Gemuk. Menurut pengantar pelayan yang memimpin jalan, istana kebahagiaan memiliki orang-orang yang menunggu di pintu masuk kota 24 jam sehari. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengucapkan kata tersebut, dan mereka secara otomatis akan mengantarkan pelanggan langsung ke rumah mereka, tanpa dipungut biaya. Sepotong batu roh kelas rendah tidak ada apa-apanya bagi mereka berdua, jadi mereka mengabaikannya sambil tertawa. Sebaliknya, pelayan yang memimpin jalan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, berharap bahwa dialah yang mendapatkan uang itu. Jika memang begitu, dia akan dapat bersenang-senang di sana selama seharian penuh. Benar, sehari penuh. Istana kebahagiaan dibagi menjadi tiga tingkat. Tingkat pertama adalah yang termurah, hanya membutuhkan sepotong batu roh kelas rendah untuk dapat menikmatinya sepanjang hari. Begitu mereka memasuki lantai pertama, mereka merasakan gelombang panas yang menghampiri mereka. Seluruh tubuh mereka memanas. Gelombang panas itu bukan panas terik gunung berapi atau api yang menyala-nyala. Sebaliknya, itu hangat dan nyaman. Darah dan ki mereka sedikit bergejolak, tubuh mereka rileks, dan semangat mereka terstimulasi. Sederhananya, rasanya seperti seluruh tubuh mereka lembut, hanya satu bagian yang keras. Wajah Zhang Fan awalnya menjadi gelap ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia segera menjadi tenang. Ada aroma unik yang meresap ke ruangan yang merah muda dan hangat itu. Dengan pemahamannya tentang penyempurnaan pengobatan spiritual, ia mampu mengidentifikasi setidaknya selusin komponen hanya dengan mengendusnya. Ada tanaman herbal dan obat-obatan spiritual, serta kristal dan bubuk mineral. Sebagian besar digunakan untuk memperkuat ginjal, meningkatkan semangat, memulihkan stamina, dan mengisi kembali darah dan ki. Itu bukan sesuatu yang diharapkan. Sebenarnya, Zhang Fan bukanlah satu-satunya orang di dunia yang memiliki mata yang jeli. Jika Istana Kebahagiaan berani menggunakan obat harimau serigala di siang bolong, mereka akhirnya akan bertemu dengan seorang ahli. Pada saat itu, bukankah mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri? Pelayan laki-laki yang memimpin jalan pergi dengan enggan setelah mereka memasuki tempat itu. Pelayan laki-laki yang memimpin jalan digantikan oleh seorang gadis pelayan yang mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji gadis pelayan itu begitu dia muncul. Tidak perlu menjelaskan secara rincin, karena penampilan Huang Cheng saja sudah cukup untuk menggambarkannya. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya saat melihatnya. Ekspresinya agak mirip dengan anak jalanan tadi. Namun, anak itu kehilangan akal sehatnya saat melihat Baturo itu. Sementara bola mata Huang Cheng tidak lagi bergerak, yang sedang ia tatap adalah bokong yang bergoyang di depannya. Jakunnya bergerak naik turun dari waktu ke waktu, yang merupakan indikasi jelas dari emosinya. Zhang Fan tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam perilakunya. Jika bukan karena pengalamannya yang panjang di kehidupan sebelumnya, dan jika bukan karena fakta bahwa ia telah bertemu dengan wanita-wanita cantik Bak Dewi seperti Siruo, Bai Yi, dan Ji Zhiyun di kehidupan ini, ia tidak akan jauh lebih baik daripada Huang Cheng. Gadis pelayan itu tampak berwibawa dan tak tersentuh. Dia bagaikan peri dari surga ke-9 yang turun ke dunia fana. Orang hanya bisa memandangnya dari jauh dan tidak bisa mempermainkannya. Namun begitu dia melihat ke bawah, keadaannya sangat berbeda. Kain muslin putih cerah menutupi tubuhnya, memberinya perasaan yang luar biasa. Setiap kali dia melangkah, dua titik merah cerah terlihat samar-samar, seperti gelombang yang bergelombang. Kilauan merah muda di sekujur tubuhnya samar-samar menembus kain muslin putih, menambah pesonanya. Membuat orang yang melihatnya merasa sesak nafas. Bahkan Zhang Fan tidak tahan dengan perpaduan antara seorang wanita suci dan wanita penuh nafsu, apalagi pria seperti Huang Cheng yang punya niat jahat tetapi tidak punya nyali. Rasanya seperti dalam sekejap, mereka berdua telah tiba di surga yang sesungguhnya. Kolam anggur dan hutan daging, pertemuan terbuka. Zhang Fan hanya melirik sekilas dan kehilangan minat untuk mencoba. Seperti kamar mandi besar, apa yang muncul di depan mereka adalah dunia air. Permukaan air berwarna merah muda itu bergelombang, dan ada banyak kelopak bunga dengan berbagai warna di atasnya. Aromanya kuat dan memabukkan. Selain kelopak-kelopak bunga ini, ada nampan dengan radius dua kaki yang melayang di udara. Di atasnya, ada berbagai macam anggur, daging panggang, buah-buahan, ikan segar, dan sebagainya. Selama seseorang mengulurkan tangan, mereka dapat menikmatinya sesuka hati. Itu hanya hiasan. Fokus sebenarnya dari tempat ini, tentu saja, adalah kesenangan pria dan wanita. Hampir seratus pria dan wanita telanjang. Ada yang berendam di air, ada yang bersandar di tepi kolam, dan ada yang berbaring di tanah. Apapun yang terjadi, mereka semua menunjukkan hasrat manusia yang paling primitif. Yang dapat dilihatnya adalah warna daging merah muda. Ketika ia mendengarkan dengan saksama, ia dapat mendengar erangan dan desahan. Ia tidak perlu ikut-ikutan, dan ia sudah dapat merasakan bau nafsu birahi. Dari sudut pandang Zhang Fan, sebagian besar wanita di dalam memiliki tingkat kultivasi tertentu. Mereka kira-kira berada di antara level 3 dan level 7 dari tahap pemurnian. Kain muslin merah muda yang menutupi bahu mereka tidak menutupi mereka. Sebaliknya, itu membuat mereka lebih menggoda. Wajah mereka, tubuh mereka, dan setiap kerutan dan setiap senyum mereka semuanya memancarkan panggilan yang tidak tersamar. Sambil menggeliat, terengah-engah, dan mengerang sepuasnya, saat mereka mencapai puncak surga, kilauan merah muda memancar dan menyebar di tubuh mereka yang berlumuran keringat, perlahan-lahan meresap. Setiap kali hal itu terjadi, wanita itu akan bersemangat. Seolah-olah, pertempuran berat, sebelumnya tidak pernah terjadi. Dia akan meninggalkan pria yang telah berubah menjadi bola dan berenang langsung ke target berikutnya. Itu bukan mencabut. Jika itu masalahnya, istana kebahagiaan akan hancur berkeping-keping oleh para kultifator yang datang dan pergi tanpa menunggu Zhang Fan dan yang lainnya datang kepada mereka. Bahkan perlindungan dari penguasa bintang akan sia-sia. Zhang Fan melihatnya dengan jelas dari samping. Ketika mereka berdua mencapai puncak dan kilau merah muda muncul, tubuh pria itu tidak menunjukkan kelainan apapun. Hanya saja energinya agak terkuras karena kegembiraan. Namun, wanita itu jelas mendapat manfaat darinya. Kalau tidak, dia tidak akan pulih secepat itu. Nafsu Zhang Fan sampai pada suatu kesimpulan setelah memikirkannya. Metode fraksi blis jelas termasuk dalam jalur iblis. Mirip dengan metode yang digunakan para pembudidaya iblis untuk memelihara iblis dalam diri mereka. Bedanya, mereka menggunakan metode pembakaran nafsu. Semakin banyak nafsu yang terbakar, semakin baik efeknya. Ketika seorang pria dan seorang wanita berhubungan seks, nafsu yang dilepaskan tidak berbentuk dan tidak berwujud. Sulit untuk dipahami, tetapi nyata. Itu digunakan untuk mempercepat kultivasi seseorang, menguntungkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Itu memang metode yang baik. Orang yang menciptakan metode kultivasi mental ini dapat dianggap jenius. Tidak mengherankan jika biaya di sini sangat murah. Seseorang dapat memainkannya hanya dengan batu roh. Tapi, Zhang Fan menatap pria yang masih terkulai lemas di tanah. Kemudian dia menatap wanita itu, yang sekali lagi dikelilingi oleh tujuh hingga delapan orang. Tangan dan kaki ramping terjulur dari waktu ke waktu dari dalam dinding manusia. Erangan dan erangan terdengar lagi. Siapa yang memerankan siapa sekarang? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menarik Huang Cheng, yang terpana dengan apa yang dilihatnya, ke lantai dua. Lantai kedua berbeda dengan lantai pertama. Aura merah jambu dan cabul telah menghilang, dan ada semacam suasana yang tenang. Dengan kontras lantai pertama, orang-orang langsung merasa rileks dan senang saat mereka tiba di lantai kedua. Kedap suara di lantai dua juga sangat bagus. Saat dia masuk, dia tidak mendengar suara napas terengah-engah, suara sengau yang berat, atau suara daging yang beradu. Dia hanya merasa bahwa dalam sekejap, suasana menjadi sunyi. Hanya suara pasar yang ramai yang samar-samar terdengar dari luar jendela. Suasananya seperti dunia lain namun tetap semarak. Semarak namun tetap elegan. Orang yang mendirikan tempat ini dapat dianggap sangat cerdik. Ada alasan untuk pengaturan ini. Tempat ini dirancang khusus untuk menyediakan jamuan makan dan hidangan lezat kelas satu. Tentu saja, anggur spiritual yang lezat berbeda dari keinginan telanjang di lantai dasar. Tidak semua petani memiliki minat besar pada nafsu duniawi. Sebagian besar dari mereka memiliki keinginan untuk makanan enak. Lantai kedua didirikan untuk alasan ini. 159. Setelah melihat-lihat dan merasa puas dengan lingkungannya, mereka berdua memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Setelah duduk, Zhang Fan melihat ke arah kerumunan orang yang ramai di luar jendela. Ia seperti sedang melamun, merasa seperti anak kecil di pasar, melihat para kultifator yang datang dan pergi di luar jendela dengan rasa iri. Begitu mereka berdua duduk, para pelayan yang melayani mereka melangkah maju. Ada empat pelayan, dan mereka berdiri di belakang Zhang Fan dan Huang Cheng secara berpasangan. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka datang untuk menemani mereka makan dan minum. Para pembantu ini berbeda dengan yang ada di lantai bawah. Para pembantu di lantai pertama dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu lelaki, menggunakan pesona mereka semaksimal mungkin. Para pembantu di depan mereka tampak malu-malu dan sederhana, seperti anak perempuan dari keluarga sederhana atau gadis muda dari keluarga nelayan. Mereka memiliki kecantikan alami. Tentu saja, karena mereka berada di istana kebahagiaan, pakaian mereka tentu saja tidak terlalu ketat. Mereka masih mengenakan pakaian muslin putih yang tembus pandang, tetapi mereka telah menambahkan sesuatu seperti bra putih ke bagian pribadi mereka. Secara komparatif, Zhang Fan lebih menyukai keindahan yang ceria dan alami. Huang Cheng berbeda, dia hanya melirik sekilas sebelum kehilangan minat. Jelas bahwa pikirannya masih tertuju pada para pelayan yang penuh nafsu di lantai pertama. Melihat ekspresi bingung Huang Xiaolong, Zhang Fan tersenyum tipis. Tangannya mengetuk meja dengan ringan sambil menggoda, kakak Huang, apa selanjutnya? Saya akan menjualnya kepada Anda hari ini. Dia hanya bercanda. Setelah sekian lama, tidak mungkin Zhang Fan tidak tahu bahwa pikiran awalnya benar. Orang ini memang masih pemula, tetapi dia berpura-pura menjadi ahli. Zhang Fan merasa lucu melihatnya seperti itu. Itulah sebabnya dia ingin menggodanya. Tanpa diduga, Huang Cheng bukan saja tidak tampak canggung atau gelisah. Ia malah berkata dengan penuh semangat, akulah yang paling akrab dengan hal ini. Kakak, duduklah. Serahkan saja padaku. Zhang Fan tercengang. Ia melihat wajah kekanak-kanakan Huang Cheng penuh percaya diri. Jauh berbeda dengan sikapnya yang sok kuat. Apakah dia benar-benar familiar dengan ini? Tepat saat dia mulai marah mendengar pertanyaan itu, Huang Cheng sudah menarik seorang pembantu dan berjalan keluar. Bagus, mari kita lihat trik apa saja yang dilakukannya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia hanya menikmati teh harum yang baru saja disajikan sambil menghargai keindahan sederhana di sampingnya dan hirup pikuk dunia fana di luar jendela. Teh itu juga memiliki rasa yang unik. Setelah beberapa saat, Huang Cheng kembali sambil membawa nampan. Setelah duduk, ia mengambil teko dan dua cangkir dari nampan dan menaruhnya di atas meja. Kau pergi untuk menyiapkan ini. Zhang Fan bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa ada anggur spiritual di dalamnya. Namun, sangat mengecewakan karena baru mendapatkan ini setelah menghabiskan begitu banyak waktu. Tentu saja tidak. Huang Cheng tersenyum dan menuangkan anggur untuknya. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, kakak Zhang, cobalah Scarlet Flame Soul Wine ini terlebih dahulu. Hidangan utama harus menunggu beberapa saat. Mendengar ini, Zhang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga mengangkat cangkirnya, dan keduanya meminumnya dalam satu tegukan. Begitu anggur memasuki mulutnya, Zhang Fan tahu bahwa perjalanan ini bermanfaat. Hangat, seperti sedang berendam di air es. Tepat saat dia menggigil, suhu air tiba-tiba naik dan perlahan menghangatkan tubuh dan pikirannya. Kehangatan itu menyebar dari mulutnya ke perutnya dan mencapai seluruh tubuhnya. Ia langsung merasa mabuk. Anggur yang kuat sekali. Hanya dengan satu tegukan, Zhang Fan merasa samar-samar. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji. Fisik kultifator abadi berbeda dengan manusia biasa. Anggur kental yang dipuji manusia biasa hanya akan terasa panas saat masuk ke mulut seorang kultifator. Namun, Scarlet Flame Heart Wine ini berbeda. Bahkan di antara anggur spiritual, anggur ini sangat kuat. Bukannya Zhang Fan tidak pernah melihat hal-hal baik. Dia telah minum banyak sekali jenis anggur spiritual sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka baik untuk kultifasi. Dari segi rasa, itu hanya ringan seperti anggur biasa. Itu tidak memiliki perasaan yang merangsang seperti ini. Setelah beberapa lama tenggelam, ia tidak terbiasa dengan perasaan kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia sedikit mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan dalam sekejap, wajahnya yang sedikit memerah kembali normal. Rasa kantuknya menghilang, dan matanya segera menjadi jernih. Keadaan Huang Cheng jauh lebih serius daripada dirinya. Wajahnya merah seperti pantat monyet. Namun, jelas ini bukan pertama kalinya orang ini minum anggur jenis ini. Dia sudah siap. Begitu anggur masuk ke mulutnya, dia mulai menjalankan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, tubuhnya yang sedikit gemetar juga menjadi stabil. Dia mendecakan bibirnya dan mendongak menatap Zhang Fan. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak Zhang, kamu hebat sekali. Mengapa kamu berkata begitu? Zhang Fan tersenyum dan menuangkan secangkir lagi. Kali ini, dia sudah siap secara mental. Rasa mabuknya langsung hilang dalam sekejap. Orang-orang menikmati anggur itu, tetapi tidak merasa kehilangan kendali. Melihat ini, Huang Cheng berkata dengan iri, Saudara Zhang pasti memiliki tingkat kultifasi level 11 atau 12, kan? Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa dan terus minum. Dia tidak keberatan dan melanjutkan, Pak Manchen berkata bahwa hanya ketika saya mencapai puncak tahap pemurnian Qi, saya dapat menganggap anggur jenis ini sebagai sesuatu yang tidak berarti. Pada saat itu, saya dapat minum sebanyak yang saya mau. Dia benar. Zhang Fan menganggup dan menyetujui pernyataan ini. Dengan kondisi fisiknya yang masih di tahap pendirian fondasi, jika dia tidak mengoperasikan kekuatan spiritualnya saat pertama kali merasakannya, dia tidak akan mampu menahannya, apalagi Huang Cheng yang hanya berada di tahap pemurnian Qi level 7 atau 8. Saat pertama kali bertemu, dia sudah merasakan tingkat kultifasi Huang Cheng. Bisa dikatakan Huang Cheng sama sekali bukan ancaman baginya. Kalau tidak, Zhang Fan tidak akan begitu saja bermitra dengannya dan membiarkannya mengatur perjalanan mereka. Zhang Fan sendiri telah menekan kultifasinya sejak dia meninggalkan Kawah. Meskipun dia hanya menggunakan teknik penyembunyian nafas yang paling umum, tanpa kultifasi tahap pembentukan fondasi, mustahil untuk melihatnya. Tentu saja, bahkan lebih mustahil bagi Huang Cheng untuk melihatnya. Dia selalu menganggapnya sebagai ahli dalam tahap pemurnian Qi. Zhang Fan tentu saja punya alasan untuk melakukan itu. Setelah langsung membunuh murid sekte luar dari sekte Sen Xiao, dia memperkirakan secara kasar tingkat kultifasi utusan bintang. Tidak peduli apapun, mustahil bagi murid sekte luar untuk berada di atas tahap pembentukan fondasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin murid sekte luar, yang bisa dikatakan sebagai yang terlemah di antara para kultifator tahap pembentukan fondasi, mampu membunuhnya. Sebenarnya, ini masuk akal. Ada lusinan pulau di Kepulauan Bintang yang hancur. Jika mereka mengirim para kultifator foundation establishment untuk menjaga semuanya, itu tidak hanya akan menjadi pemborosan besar, tetapi jumlah murid yang mereka kirim setidaknya akan menjadi sekte tingkat menengah, yang jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah mengagumi tingkat kultifasi Zhang Fan selama beberapa saat, Huang Cheng hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menepuk dahinya. Suara renyah itu mengejutkan pelayan di belakangnya, dan dia hampir membantingkan di anggur ke arahnya. Kakak Huang, ada apa? Zhang Fan tercengang. Mereka sedang asyik berbincang, jadi apa yang terjadi? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Huang Cheng tersenyum canggung, lalu berkata dengan sangat kesal, Paman Cheng mengatakan kepadaku bahwa aku tidak boleh bertanya kepada teman-temanku tentang tingkat kultifasi mereka saat aku keluar. Dia mengatakan itu adalah hal yang tabu. Itu bukan hal yang tabu besar, tetapi tampaknya Paman Cheng takut akan kecelakaan, jadi dia memblokir semua kemungkinan masalah. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti membicarakan hal ini. Sebaliknya, dia bertanya tentang asal-muasal anggur spiritual. Saat mendengar kata makanan, minuman, dan hiburan, Huang Cheng langsung menjadi bersemangat, dan rasa kesalnya sebelumnya pun sirna. Pada awal perkenalan, bahan mentah anggur spiritual, hati api merah, berada di luar dugaan Zhang Fan. Benda ini ternyata adalah benda khusus dari dunia kultifasi di luar negeri. Tidak heran dia belum pernah mendengarnya. Bukan itu intinya. Scarlet Flaming Heart, yang jelas merupakan benda spiritual berelemen api, ternyata adalah tanaman yang tumbuh di laut dalam. Rasa unik dari Scarlet Flaming Heart terkandung di bagian terdingin, dan sangat cocok digunakan untuk menyeduh anggur beralkohol. Di laut dalam, di Scarlet Flaming Heart, ada juga sejenis ikan aneh. Ikan ini disebut Scarlet Flaming Heart, atau dikenal juga dengan Poison Child. Bentuknya gemuk dan bulat seperti anak kecil, sehingga mendapat nama tersebut. Ikan ini sangat beracun. Meskipun rasanya lesat, memakannya dapat membunuh orang. Bahkan para pembudidaya tidak tahan, tetapi rasanya tidak sebanding dengan ikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa di puluhan ribu mil laut, itu adalah makanan lesat terbaik. Hidangan utama yang diminta Huang Cheng untuk mereka siapkan juga ini. Saat mereka berbicara, pembantu yang tidak muncul sejak Huang Cheng membawanya pergi berjalan mendekat sambil membawa nampan di tangannya. Bahkan sebelum dia membuka cangkirnya, aroma segar yang tak tertandingi tercium di udara, menyebabkan hidung seseorang berkedut tanpa sadar, tidak mau melepaskannya sedikitpun. Anak racun ada di atas meja. Makanannya sangat sederhana. Di atas nampan, hanya ada cangkir, piring, dan piring. Namun hanya berdasarkan baunya dan pengenalan Huang Cheng, Zhang Fan tidak berani meremehkan benda ini. Di dalam cangkir, ada sup putih susu. Selain dua potong sayuran hijau, tidak ada yang lain. Di piring, ada gumpalan coklat dengan aroma yang luar biasa kuat. Di piring kecil, ada lapisan sesuatu yang tampak seperti saus coklat kemasan. Hanya ada sekitar dua sendok dangkal, membuatnya tampak sangat mahal. Melihatnya menatap ketiga hidangan itu, Huang Cheng bergegas memperkenalkannya. Di dalam cangkir, ada sup kental yang terbuat dari daging dan kulit Scarlet Flaming Heart. Setelah kotorannya dibuang, hanya sup kental yang tersisa. Di atas piring ada hati babi. Dari seginilai, hati babi jauh lebih berharga daripada kulit dan daging. Selain itu, hati babi merupakan tempat darah diproduksi, jadi sangat beracun. Setelah dimasak dengan hati-hati, hati babi menjadi makanan yang baik dan bermanfaat bagi para pembudidaya. Makanan di piring itu sangat berharga. Untuk membuat sepiring kecil saus ikan buntal ini saja, dibutuhkan 10 telur ikan buntal berbentuk hati merah. Karena racunnya yang kuat, proses pembuatannya menjadi rumit, dan hanya koki terbaik yang bisa membuatnya. Saat memperkenalkan, wajah Huang Cheng menampakkan ekspresi gembira dan bangga, bak anak kecil yang tengah memamerkan mainannya kepada teman-temannya. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Pada saat yang sama, dia kurang lebih memiliki gambaran tentang latar belakangnya. Dilihat dari penampilannya, dia jelas sering memakan makanan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa. Bahkan murid inti dari sebuah sekte tidak akan bisa makan lebih dari beberapa kali dalam setahun. Namun, Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan latar belakangnya. Mereka bertemu secara kebetulan, dan mungkin mereka tidak akan bertemu lagi besok. Tidak ada gunanya bertanya terlalu banyak. Sebaliknya, dia mungkin melanggar beberapa tabu. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan tampaknya tidak peduli dengan ekspresi pamernya. Dia tidak memperhatikan kata-kata, cepat datang dan tanyakan tentang latar belakangku. Yang praktis tertulis di wajahnya. Dia hanya mengambil sendok dan bersiap untuk mencicipi kelesatan yang dibanggakannya sebagai hidangan dewa. Dia ingin melihat apakah itu benar-benar luar biasa. Sebelum dia sempat bergerak, tiba-tiba terdengar suara gaduh yang hampir menjungkir balikan seluruh atap dari luar jendela. Zhang Fan terkejut dan langsung menjulurkan kepalanya untuk melihat. Hanya dengan pandangan sekilas, wajahnya menjadi gelap. 160. Di luar jendela, sebuah kereta mewah memasuki bidang penglihatan Zhang Fan. Kereta itu sangat besar, menempati sebagian besar ruang di tengah jalan. Kereta itu terbuat dari kayu merah muda yang tidak diketahui dan ditutupi tenda merah terang. Lilin merah dinyalakan di keempat sudut kereta, dan cahaya lilin itu berkedip-kedip, menunjukkan suasana yang berbeda. Tidak diketahui bagaimana penataannya, tetapi pada pandangan pertama, ada kesan samar seperti tenda. Bahkan di siang hari, itu tidak tampak aneh. Di dalam tenda, seorang wanita terlihat samar-samar. Dia bersandar di tempat tidur, dengan satu tangan menopang pipinya dan tangan lainnya di dadanya. Kakinya yang seperti batu giok mengetuk tenda dengan ringan. Tanpa usaha yang disengaja, godaan dan isyarat itu terlihat jelas. Dengan seorang wanita cantik di depannya, sudah waktunya untuk tidur. Lilin-lilin merah meredupkan tenda, dan lonceng emas berdenting. Saat kereta mendekat, lonceng emas di keempat sudut tenda bergoyang tertiup angin, seolah memanggil sesuatu, membuat jantung orang-orang berdetak lebih cepat. Pada saat ini, wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap. Kereta ini tidak ditarik oleh kuda atau keledai, juga tidak digantum di udara dengan sihir. Kereta ini digerakkan sepenuhnya oleh tenaga manusia. Kalau ditarik dengan tenaga manusia, tidak apa-apa. Lagi pula, pelacaknya banyak. Namun, cara menggunakan tenaga manusia agak keterlaluan, dan itu langsung menarik perhatian Zhang Fan. Di bawah kereta, tidak ada roda atau as. Itu adalah papan datar. Di bawah tenda, puluhan pria samar-samar terlihat tergeletak di tanah, menggunakan keempat anggota badan untuk membawa seluruh kereta ke depan. Saat melintas, tanahnya bersih, dan bekas lutut dan siku terlihat samar-samar. Ketika kereta itu muncul, reaksi orang-orang yang lewat di sekitarnya cukup aneh. Sebagian besar pembudidaya menghindarinya, dan hanya sedikit yang menunjukkan kegilaan dan berdiri diam. Reaksi manusia juga sangat berbeda. Beberapa dari mereka menghindarinya seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan beberapa wanita bahkan menunjukkan rasa kesal, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Akan tetapi, lebih dari 90 persen manusia berhenti. Kelesuan, kegembiraan, dan hasrat mereka hampir tidak dapat disembunyikan. Mereka berbaris di kedua sisi jalan seolah-olah sedang menyambut seorang ratu. Untuk posisi di depan dan di belakang, bahkan terjadi perkelahian. Di antara manusia-manusia ini, ada banyak yang menurut Zhang Fan tidak asing. Dia telah melihat mereka ketika dia melihat keluar jendela sebelumnya. Sekarang tampaknya mereka telah menunggu di sini dan mondar-mandir untuk momen ini. Sementara Zhang Fan memperhatikan sekelilingnya, kereta telah tiba di luar istana kebahagiaan. Tepat pada saat ini, sebuah kaki giyok yang berkilau dan tembus pandang terbentang dari kereta dan dengan lembut menepuk kepala pemimpin kereta. Tindakan sekecil itu tampaknya telah menyebabkan seluruh jalan mendidih. Tria yang kepalanya diketuk oleh kaki giyok itu mengerti, dan raut wajah gembira muncul di wajahnya. Dengan suara peluit, kereta itu tiba-tiba berhenti, dan begitu saja, kereta itu menempati bagian tengah jalan. Pada saat yang sama, suara napas berat menyatu menjadi satu. Semua tatapan di sekitar terfokus pada tenda luo. Tatapan itu begitu berapi-api sehingga seolah-olah seluruh tenda luo akan terbakar. Seolah menanggapi napas berat dan tatapan penuh kerinduan, tawa yang menggelegar terdengar dari dalam tenda. Tawa itu liar, liar, dan penuh makna pesta pora yang sesungguhnya. Segera setelah itu, pita kasa merah muda yang tak terhitung jumlahnya melewati tenda seperti ular roh, dan beberapa pria yang berdiri di depan di kedua sisi segera menghilang di dalam tenda. Melihat ini, para lelaki lainnya di kedua sisi secara bersamaan memperlihatkan ekspresi iri, tetapi tidak kecewa. Mulut mereka terbuka lebar, dan jakun mereka bergerak naik turun, memperlihatkan keadaan lapar dan haus saat mereka menunggu. Seluruh gerbong tiba-tiba bergetar hebat. Suara seperti akan runtuh itu membuat orang-orang di kedua sisi jalan tampak menelan ludah mereka secara bersamaan. Setelah dua atau tiga kali tarikan napas, erangan yang sangat nyaman terdengar. Segera setelah itu, beberapa sosok pria berpakaian compang kemping terlempar keluar dari kereta. Orang yang mengirim mereka keluar sangat terkendali. Mereka hampir jatuh ke posisi semula, dan ketika mereka mendarat, mereka hanya menggunakan semua kekuatan mereka, jadi mereka tidak benar-benar terluka. Pada saat ini, beberapa pria ini juga tidak punya waktu untuk peduli apakah mereka terluka atau tidak. Wajah mereka semua memperlihatkan senyum yang sangat puas, terkule lemas di tanah, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa air liur mengalir dari sudut mulut mereka. Seluruh diri mereka tampaknya tenggelam dalam kenikmatan tak terbatas dari kebejatan, tidak mampu melepaskan diri. Tidak seorang pun memperhatikan keadaan buruk mereka. Ketika beberapa orang ini terbang keluar, tenda luo seperti selimut brokat yang terbalik, tanpa sengaja memperlihatkan noda putih salju dan merah muda di dalamnya, segera menarik perhatian semua orang. Deng, Deng, Deng. Ketika Zhang Fan mengerutkan kening dan melihat beberapa orang di tanah, dia tiba-tiba merasakan meja bergetar, seolah-olah terjadi gempa bumi. Dia mendongak kaget, hanya untuk melihat Huang Cheng memegang meja dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya dengan putus asa mencondongkan tubuh keluar jendela. Ujung kakinya sangat tinggi, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Itu belum semuanya, tapi detak jantung ini terlalu berlebihan. Zhang Fan sedikit tercengang, seharusnya tidak sampai sejauh ini, kan? Ini adalah fisik seorang kultifator abadi. Jika itu adalah orang biasa, dengan detak jantung seperti itu, dia bisa langsung diterima di aulah peringatan. Zhang Fan sedang berpikir tentang bagaimana cara mengingatkannya, ketika tiba-tiba dia mendengar suara tawa pelan. Menoleh ke belakang, dia melihat beberapa pelayan gemetar, menutup mulut mereka dan tertawa. Apanya yang lucu? Huang Cheng pun menoleh ke belakang setelah mendengar suara itu, dan dengan wajah penuh malu, dia pun memarahi dengan pelan. Iya, tuan muda. Beberapa pelayan tidak takut, dan menanggapi dengan tidak tulus. Kemudian tubuh mereka yang halus bergerak pelan, seolah-olah mereka menahan sesuatu. Mereka mungkin juga tertawa terbahak-bahak. Huang Cheng terdiam, terbatuk kering, dan berkata kepada Zhang Fan sambil tersenyum malu, Saudara Zhang, ini. Saya tidak sopan. Kamu tahukan kalau aku ini orangnya penuh nafsu, gimana bisa itu tidak sopan? Zhang Fan menjawab sambil tersenyum, lalu dengan ekspresi serius berkata, Saudara Huang, saya ingin meminta peringatan kepada Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia mendengarkannya. Saudara Zhang, silakan katakan, saya akan mendengarkan. Sambil menjawab, Huang Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh keluar. Melihat ini, Zhang Fan menghela nafas dalam hati, berpikir sejenak, lalu berkata, Saudara Huang, kamu bisa mencicipi semua wanita di lantai bawah, tapi yang ini. Dia menunjuk keluar jendela dan melanjutkan, sebaiknya kamu tidak menginginkannya. Hanya itu yang ingin ku katakan, Saudara Huang, pikirkanlah sendiri. Setelah berkata demikian, Zhang Fan tidak lagi menatapnya, mengangkat cangkir anggurnya, dan meminumnya dalam sekali teguk. Nasihat ini memang bermaksud baik, Huang Cheng akan mendengarkannya atau tidak, dia tidak peduli. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan dua kalimat itu, situasi di kereta bawah tanah sangat berbeda dari sebelumnya. Kerumunan di kedua sisi jalan sudah pergi, tetapi kereta itu dikelilingi oleh setidaknya selusin pria. Mereka semua menatap kosong, menggaruk telinga dan pipi mereka. Pakaian mereka setengah terbuka, seolah-olah mereka kepanasan. Pemandangan di dalam kereta memang membuat mulut kering, dan cuaca sepanas musim panas. Setiap kali menarik napas, tiga hingga lima pria akan terlempar keluar dari kereta. Begitu pula, lebih banyak pria akan menyerbu masuk. Langit adalah selimut dan kereta adalah tempat tidur. Wanita di dalam sebenarnya sedang bertarung secara terbuka di jalanan, satu melawan banyak orang, satu melawan sekelompok pahlawan. Zhang Fan melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangannya dari kereta, berbalik menatap laki-laki berantakan yang tergeletak di jalan. Situasi mereka kurang lebih sama dengan apa yang dilihatnya di lantai pertama Istana Kebahagiaan, tanpa ada tanda-tanda telah dicabut. Namun, masih ada perbedaan, dan itulah sebabnya Zhang Fan memperingatkan Huang Cheng. Ia menyadari ada sesuatu yang salah dengan orang pertama yang diusir, dan kini kecurigaannya dikonfirmasi oleh ekspresi orang lain. Walaupun tubuh mereka tidak terluka, dan mereka tidak mengalami kerusakan apapun, pikiran mereka rusak parah. Hanya dua atau tiga tarikan napas kegembiraan tampaknya telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tubuh mereka. Hanya dengan melihat tubuh mereka yang jelas-jelas lemah dan tatapan penuh cinta saat mereka melihat kereta, jelas bahwa mereka tidak akan dapat melupakan perasaan itu untuk waktu yang sangat lama. Mereka akan memikirkannya siang dan malam dan kembali lagi, semakin tenggelam dalam perasaan itu. Efek dari pemberian cat langsung pada pikiran bukanlah suatu mantra, melainkan memori tubuh manusia itu sendiri saat nafsu birahi seseorang mencapai batasnya. Cara seperti itu secara alami memanfaatkan daya ingat dan keinginan tubuh manusia sendiri terhadap hal-hal indah, dan itu dekat dengan jalan yang benar. Seperempat jam telah berlalu, dan suara-suara benturan basah masih terngiang di kereta. Tenda bergoyang-goyang seakan-akan diombang-ambingkan ombak, dan ombak laut menderu. Untuk sesaat, tenda itu tampak seperti binatang buas raksasa yang akan melahap segalanya. Ada lebih dari seratus orang. Mereka adalah pedagang keliling, pejalan kaki, petani, dan manusia biasa hanya seperempat jam yang lalu, tetapi sekarang mereka seperti mayat berjalan, tergeletak di tanah tanpa beban apapun di dunia. Ada senyum di wajah mereka saat mereka mengenang, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka merasa kasihan atau iri. Tenda yang bagaikan pusaran air itu akhirnya berhenti menelan dan meludah, tiba-tiba menyusut, disertai dengan jatuhnya lelaki terakhir, kabut merah muda itu berhamburan hingga mengembun, semuanya runtuh ke dalam tenda, menyatu ke dalam tubuh wanita itu. Ehem, ehem. Rangan samar terdengar, seolah dia baru merasa puas saat itu. Debu telah meredah, dan pertemuan terbuka akhirnya berakhir. Di istana Blis, lebih dari selusin pelayan bergegas maju dan menggelar karpet merah di tanah, serta meletakkan pembakar dupa di kedua sisi. Setelah selesai, wanita di kereta perlahan berjalan melintasi karpet merah dengan bantuan para pelayan, seolah-olah dia lemah dan rapuh, dan memasuki istana. Wanita itu telah mengenakan pakaiannya sebelum ada yang menyadarinya. Namun, pakaian itu sesuai dengan gaya istana kebahagiaan, dan akan lebih baik jika dia tidak mengenakannya. Gaun merah jambu itu tembus pandang dan bening, dan dudou merah cerahnya lembut dan nyaman. Saat angin bertiup, dudou itu berkibar lembut, menonjolkan lekuk tubuhnya dan membuatnya tampak sangat menggoda. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk berjalan dengan anggun, dan perjalanan singkat itu pun berakhir. Banyak pasang mata akhirnya kembali fokus, dan desahan penyesalan hampir menyatu menjadi aliran deras. Mendesah. Huang Cheng juga menghela nafas panjang, lalu duduk kembali di kursi. Ia tampak kebingungan. Ada apa, kakak Huang? Kamu mau ikut ke sana juga? Goda Zhang Fan sambil tersenyum. Aku tidak berani. Huang Cheng tersenyum getir, lalu menoleh ke kiri dan kanan. Ia merendahkan suaranya dan berkata, kakak, aku sudah menghitung. Tiga nafas. Dia melambaikan tiga jarinya, dan berkata dengan muram, yang terlama yang pernah kulakukan adalah bertahan selama tiga tarikan nafas. Aku tidak tahan, aku tidak tahan. Jadi itu yang dikhawatirkannya. Zhang Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Entah itu karena harga dirinya atau hal lain, tidak apa-apa asalkan dia tidak tergoda. Setelah beberapa saat, kerumunan di lantai bawah perlahan bubar, dan pemandangan yang merupakan lambang kebahagiaan pun berakhir. Terima kasih telah menonton!